Hujan ini memang di luar imajinasi, dan terus turun selama sebulan penuh. Ketinggian air laut pemakaman dewa telah naik beberapa puluh meter. Badai dahsyat melanda dunia, bahkan jarak pandang pun terbatas. Apakah kapal hantu itu belum muncul? Bulan ini, Qin Fei Yang dan White Eye Wolf telah menunggu kemunculan kapal hantu. Namun kapal hantu itu sudah lama tidak terlihat. Tidak terburu-buru. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kapal hantu tidak muncul sampai badai berhenti. Kata naga perak. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Tidak heran badai berhenti tidak lama setelah kapal hantu itu muncul terakhir kali. Namun kali ini, badai telah berlangsung begitu lama, dan saya khawatir kapal hantu yang muncul kali ini mungkin tidak sederhana. Yin Long berkata dengan wajah khawatir. Tidak sederhana. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Qin Fei Yang, serigala bermata putih, tetapi juga Wan Jian Shan dan yang lainnya memandang Yin Long dengan heran. Kamu tidak tahu. Semakin lama badai berlangsung, semakin menakutkan kapal hantu itu. Yin Long menatap sekelompok orang itu dengan curiga. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak tahu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya mengubur laut ilahi. Segala sesuatu di sini juga terlihat untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu, kapal hantu macam apa yang akan muncul kali ini. Yin Long khawatir. Sudah sebulan sejak badai itu, dan sebelumnya tidak pernah berlangsung selama ini. Dalam sekejap mata, sebulan lagi telah berlalu. Perlahan-lahan. Bahkan Qin Fei Yang dan lainnya mulai merasa gelisah. Karena badai, totalnya sudah berlangsung selama dua bulan. Bahkan binatang laut yang terkubur di lautan Tuhan pun selalu dalam ketakutan. Juga pada malam ini, Wuih, terdengar suara terompet yang memekakkan telinga. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut, dan mereka segera mendongak, dan melihat kabut putih keluar dari laut di depan mereka, menutupi langit dan tanah. Ini bukan pertanda munculnya kapal hantu. Qin Fei Yang, apakah kamu yakin ingin memprovokasi kapal hantu? Ye Xiaoling mengerutkan kening. Sungguh. Qin Fei Yang menganggup. Kalahkan kapal hantu dan pulau dewa akan muncul. Pulau dewa, pasti ada misteri semacam hukum tertentu. Dia harus melakukannya. Karena ini adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultifasi Anda. Meski ada sedikit risiko, itu sepadan. Serigala bermata putih bertanya, kamu berkata, apakah Longchen dan sepupu besarnya telah menemui kapal hantu sekarang? Tidak tahu. Tetapi saya pikir mereka pasti sedang menantikan kemunculan kapal hantu itu sekarang. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Benar-benar sekelompok orang gila. Ye Xiaoling menggelengkan kepalanya. Di masa mendatang, lebih baik menjauhi orang-orang ini. Karena mereka berlari kemanapun mereka berada dalam bahaya. Singkat kata, pengadilan kematian. Wuuh. Bunyi klakson makin lama makin keras. Potongan-potongan gelombang besar juga digunakan. Kabut putih mengepul. Sebelum kapal hantu itu muncul dari kabut putih, semua orang sudah bisa merasakan rasa penindasan yang mengerikan. Pada saat ini, di pulau itu, apakah itu Wan Jian Shan dan lainnya, atau binatang laut, mereka takut keluar dari atmosfer, karena takut mengganggu kapal hantu. Termasuk dua raja binatang dari pulau Raja Serigala. Mereka berdiri di puncak gunung di luar lembah, menatap laut dengan gugup. Akhirnya, sebuah kapal hitam muncul dari kabut putih. Tingginya mencapai 10 ribu kaki, meskipun penuh dengan lubang, ia memancarkan momentum yang mengerikan. Tengkorak berwarna merah darah pada layar itu seperti inkarnasi iblis. Di death, para lelaki berbaju besi hitam berdiri tegak seperti tombak. Dari kejauhan, mereka tampak seperti setan dari neraka. Kemana pun mereka pergi, makhluk hidup apapun akan mati di bawah tombak hitam di tangan mereka. Ini adalah kapal hantu. Serigala bermata putih bergumam. Belum lagi, itu sangat menakutkan. Orang-orang berbaju besi hitam di kapal itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Dan baju besi di tubuh mereka serta tombak di tangan mereka juga merupakan dewa abadi setengah langkah. Yinlong menelan ludahnya. Apa? Serigala bermata putih itu memucat karena terkejut. Kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, masih bersenjata lengkap dengan senjata suci abadi setengah langkah. Bukankah itu hanya sekelompok dewa kematian? Kemana pun Anda pergi, itu adalah kehidupan yang mengerikan. Sekarang, apakah kamu masih ingin bertemu dengan kapal hantu itu? Transmisi suara Ye Xiaoling. Kata-katanya penuh ironi. Hem. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Seratus orang berbaju besi hitam, sekalipun bersenjata lengkap, tidak dapat menghentikan tiga ribu inkarnasi Qin Feiyang. Qin Feiyang, jangan libatkan kami. Dongfang Ao berbisik. Qin Feiyang melirik Dongfang Ao, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat kapal hantu itu lagi, cahaya dingin melintas di matanya. Wuih. Tapi saat ini, klakson lain berbunyi. Kebaikan. Sekelompok orang tampak terkejut dan melirik kapal hantu itu. Suara klakson itu tidak berasal dari kapal hantu itu. Mungkinkah itu? Dan kapal hantu kedua. Saat kabut putih datang, kapal hantu kedua muncul. Persis sama seperti yang pertama. Kapal raksasa, lambung kapal yang compang kemping, tengkorak berwarna merah darah, dan seratus pria berbaju besi hitam berdiri di atas kapal dalam satu baris, memancarkan aura yang mengerikan. Dua kapal hantu. Dongfang Ao dan yang lainnya tercengang. Ini bukan mimpi. Satu kapal hantu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani, apalagi dua. Apakah ada hal seperti itu? Qin Fei yang menoleh untuk melihat Yinlong. Tentu. Jangankan dua, gambar lima kapal hantu yang muncul pada saat yang sama, raja ini telah melihatnya. Naga perak mengangguk. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk tidak meluapkan kekesalan mereka. Lima kapal hantu, yaitu lima ratus pria berbaju hitam dan seribu prajurit setengah langkah abadi. Ini terlalu menakutkan. Bahkan Qin Fei yang pun tak dapat menahan rasa sedihnya. Akankah bada ini, yang berlangsung hingga dua bulan, memiliki lebih dari lima kapal hantu? Wuih. Bersamaan dengan bunyi klakson yang keras, muncullah kapal hantu lainnya yang menimbulkan gelombang besar kemanapun ia lewat. Tiga. Untuk sesaat. Hati Dongfang Ao dan yang lainnya meninggikan suara. Berdoa secara rahasia. Tidak ada lagi kapal hantu. Menjadi bumerang. Kapal hantu keempat, kelima, muncul satu demi satu. Kakak, kamu tidak bisa bermain seperti ini. Mata Yinlong bergetar, dan dia segera memelup paha Qin Fei yang, dan berkata, Saudaraku tersayang, jangan impulsif, ini bukan lelucon. Dongfang Ao dan yang lainnya juga mengangguk. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menatap Yinlongnya dengan iba, lalu menoleh dan menyapu ke arah Wanjian Shan dan yang lainnya, dan berkata, lima kapal hantu tidaklah tidak memiliki kekuatan tempur. Mendengar. Yinlong hampir menangis. Ini bukan menangis tanpa masuk ke peti mati. Wih. Tiba-tiba. Kelakson lain berbunyi. Kapal ke-6. Di puncak gunung. Serigala emas dan serigala perak saling berpandangan, tubuh mereka tak kuasa menahan gemetar, jumlah mereka telah melebihi jumlah kapal hantu yang pernah muncul di masa lalu. Sekali. Lima adalah batasnya. Dan lima kapal hantu cukup untuk menghentikan para dewa dan membunuh para iblis. Saya benar-benar tidak bisa pergi. Yinlong menatap Qin Fei yang dengan memohon. Jika ini akan memprovokasi kapal hantu, itu pasti jalan buntu. Wuh. Kelakson berbunyi lagi. Tidak lagi. Dongfang Aodan yang lainnya menatap laut yang tertutup kabut putih. Ketujuh. Kapal ke-8. Kapal ke-9. Yang ke-10. Pada saat ini, sekelompok orang di puncak gunung semuanya pucat dan kulit kepala mereka mati rasa. Hewan-hewan laut di pulau itu bahkan merasakan langit seolah runtuh. Aura pembunuhan dan kematian menyelimuti seluruh pulau, semuanya tergeletak di tanah, menggigil. Sekarang. Bahkan wajah Qin Fei yang pun berubah. 10 kapal hantu. 100 pria lapis baja hitam, 10 kapal berarti 1000 pria lapis baja hitam. Kalau saja jumlah orang berbaju besi hitam hanya 1000 orang, dia tidak akan seberat ini. Karena 3000 inkarnasi 3 kali lebih banyak dari mereka, masih ada peluang menang 3 lawan 1. Tetapi, orang-orang berbaju zira hitam ini semuanya mengenakan baju zira prajurit ilahi abadi setengah langkah, dan mereka semua memegang tombak panjang prajurit ilahi abadi setengah langkah. 2000 senjata ilahi abadi setengah langkah setara dengan 2000 setengah langkah kekuatan tertinggi abadi. Jadi sekarang, kekuatan tempur 10 kapal hantu telah setara dengan 3000 inkarnasi. Dan, kapal hantu itu sendiri juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dengan kata lain, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa lagi bersaing dengan 10 kapal hantu ini. Wan Jian Shan dan yang lainnya masih memperhatikan laut. Waktu berlalu, dan aku tidak melihat kapal hantu lainnya, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika ada 11 atau 12, itu benar-benar akan menjadi kiamat. Ini juga pertanda keberuntungan dalam kemalangan. Sekarang, mereka hanya bisa menghibur diri dengan cara ini. Lagi pula, kapal hantu sudah banyak muncul, tidak mungkin kita bisa melewatinya, biarkan saja mereka menghilang. 10 kapal hantu Kin Fe yang bergumam. Saudaraku sayang, kamu harus berpikir dua kali. Yin Long berteriak cemas dalam kegelapan. Kanan, Ye Xiaoling dan yang lainnya juga mengangguk. Ini bukan permainan anak-anak. Meskipun 3.000 inkarnasi memiliki kekuatan tempur abadi setengah langkah, Anda harus tahu bahwa mereka tidak memiliki keuntungan di mengubur laut dewa sekarang. Konon, ketidakmampuan terbang pada ketinggian tinggi dalam jangka waktu lama menjadi kelemahan terbesar bagi 3.000 inkarnasi ini. Batuk-batuk, saya rasa saya juga tidak bisa bersikap impulsif. Wan Jian Shan mengangguk. Jika tidak ada aturan, Anda masih bisa bertarung. Lagi pula, selain 3.000 inkarnasi, ada juga Qin Fei yang sendiri, serta para jenius abadi setengah langkah ini. Qin Fei yang terdiam, memperhatikan 10 kapal hantu yang secara bertahap berlayar menuju laut di kejauhan. Akhirnya, dia menggertakkan giginya. Harus berjudi. 10 kapal hantu. Jika mereka dikalahkan satu persatu, misteri hukum di Pulau Gat pasti akan melampaui yang terakhir kali. Bahkan mungkin akan ada misteri hukum yang terkuat. Serigala bermata putih itu melirik ke arah Wan Jian Shan dan yang lainnya, matanya berbinar, dia berbalik untuk melihat Yin Long, dan bertanya, dengan begitu banyak kapal hantu, apakah ada kemungkinan misteri hukum hidup dan mati? Apa? Yin Long tertegun sejenak, lalu mengangguk, saya tidak tahu, tetapi dari sudut pandang kesulitan, itu mungkin. Mendengar ini, Wan Jian Shan dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak peduli dengan misteri hukum lainnya, tetapi misteri hukum kehidupan dan kematian, setiap kali ada kesempatan, mereka akan mencoba yang terbaik untuk merebutnya. Karena inilah tujuan mereka memasuki laut pemakaman dewa. Mendengar itu, serigala bermata putih itu menoleh ke arah Wan Jian Shan dan yang lainnya, lalu berkata, sekarang putuskan sendiri, apakah kalian akan mengambil risiko, atau membiarkan saja 10 kapal hantu itu lolos begitu saja di bawah hidung kita. Kedelapan orang itu terdiam. 5152. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Raja Iblis Agung menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kanan. Kita adalah arogansi alam bawah, apa yang perlu ditakutkan? Jika kita terlihat, bagaimana kita akan menjadi manusia di masa depan? Apakah kamu tidak ditertawakan? Zhao Yulong mengangguk. Sekalipun hanya ada sedikit harapan, teruslah berusaha. Lagi pula, misteri hukum kehidupan dan kematian tidak mungkin jatuh dari langit dan jatuh tepat di hadapan Anda. Wan Jian Shan melirik beberapa orang, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu, kami akan membantumu dari samping. Baris. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, ular tua itu muncul. Kebaikan. Semua orang memandang ular tua itu, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Qin Fei Yang tidak menjelaskan banyak hal kepada Wan Jian Shan dan yang lainnya, menatap ular tua itu dan berkata, kamu bersama serigala bermata putih. Itu bagus. Ular tua itu mengangguk. Ketika dia melihat sepuluh kapal hantu di kejauhan, pupil matanya tak dapat menahan diri untuk mengecil. Suara mendesing. Qin Fei Yang melangkah keluar dan mendarat di pulau itu, kemudian setengah langkah nafas abadi bergulir tanpa hambatan. Kebaikan. Saat ini. Entah itu serigala emas, serigala perak, atau binatang laut lainnya di bawah, mereka semua memandang Qin Fei Yang dengan heran. Apa yang akan dilakukan manusia ini? Kapal hantu itu belum pergi jauh, dan dia begitu gegabuh dengan auranya, apakah dia tidak takut ketahuan oleh kapal hantu itu? Mengikuti. Suatu pemandangan yang lebih mengejutkan mereka. Melihat Qin Fei Yang mengangkat lengannya, kekuatan tak terlihat bergulir keluar, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu langit dan menyerbu menuju kapal hantu. Bajingan. Dia memprovokasi kapal hantu. Serigala emas itu sangat marah, terbang ke langit, mendarat di depan Qin Fei Yang, dan meraung, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu apakah melakukan ini akan membunuh semua orang. Jadi, Anda harus segera membiarkan binatang laut di pulau itu pergi. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Anda. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Hanya karena aku tidak memberitahumu rahasianya, kau datang untuk membalas dendam padaku. Serigala emas berteriak dengan marah. Membalas dendam padamu. Qin Fei Yang menatap serigala emas itu dengan heran dan berkata tanpa berkata apa-apa, kau terlalu serius. Jika aku benar-benar ingin merebut misteri itu, dengan kekuatan kalian berdua, kau tidak akan bisa menghentikanku sama sekali. Berhentilah bicara besar. Serigala emas mendengus dingin. Qin Fei Yang mengabaikannya dan menatap kapal hantu itu. Ledakan. Kekuatan takasat mata itu berguling menjauh, menghantam kapal hantu ke-10. Sebuah ledakan keras tiba-tiba bergema di langit. Woo. Klakson pun berbunyi. Langsung. 10 kapal hantu mulai berbalik, menuju pulau itu. Membunuh. Terdengar suara pembunuhan dari perahu. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari para pria berbaju hitam itu. Berengsek. Melihat kejadian ini, Serigala emas pun murka dan berteriak, mundur semua. Satu perintah. Hewan-hewan laut yang bersembunyi di pulau itu pun gemetar dan segera lari ke laut karena ngeri. Saya melihat bagaimana Anda menangani akibatnya. Dengan mendengus dingin, Serigala emas mengambil Serigala perak dan menyapu ke arah laut. Qin Fei Yang melirik kedua raja binatang itu, lalu melihat ke kapal hantu yang mendekat. Sepuluh kapal hantu itu cukup mendominasi, seperti bulldozer, menghancurkan pulau, dan ombak besar datang dan menelan semuanya. Langsung. Qin Fei Yang memandang lembah tempat kedua raja binatang itu berada. Saat pertempuran berikutnya, pulau itu pasti akan hancur, jadi misteri hukum cahaya harus diperoleh terlebih dahulu, agar tidak hancur bersama saat tersedia, sangat disayangkan. Pikiran-pikiran spiritual bergulir. Dalam sekejap, ia menyelimuti seluruh lembah. Segera. Dia berada di dasar lembah dan menemukan sebuah gua. Gua tersebut panjangnya sekitar seratus kaki. Di tengah gua itu tampak awan berwarna putih susu yang mengambang. Desir. Qin Fei Yang mendarat di lembah dengan satu langkah, mengangkat lengannya, menekan telapak tangannya ke tanah, dan sebuah kekuatan tak terlihat bergulir keluar. Lembah itu segera mulai runtuh. Bumi juga tenggelam dengan dahsyat. Dalam sekejap mata, gua itu muncul di hadapan Anda. Namun di sekitar gua tersebut, terdapat kekuatan tak kasat mata yang memadatkan mantra untuk melindungi misteri hukum cahaya. Pasti kekuatan inilah yang membuat serigal emas dan naga perak tak berdaya, misteri terletak di bawah kaki mereka, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada keraguan. Seratus avatar muncul dan melesat ke arah penghalang pada saat yang sama. Ledakan. Disertai suara keras, tempat itu tiba-tiba berguncang dan persona itu hancur di tempat dengan bunyi klik. Qin Fei Yang melangkah ke awan keberuntungan selangkah demi selangkah. Misteri itu masih menolaknya. Tapi kali ini, dia tidak berminat membuang waktu dengan misteri ini, dia segera menekannya, lalu meraih misteri itu dan melemparkannya kepada serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu gembira berada di dalam karung. Tapi ikuti. Dia tampak tertegun. Salah. Kapal hantu itu tepat di depan Anda, mungkin akan ada misteri hukum yang lebih baik saat itu. Kalau misteri hukum cahaya ini diambil sekarang, maka setelah mengalahkan kapal hantu, bukankah dia tidak akan mendapat bagian lagi dalam misteri itu? Ambillah sebagian, dan jangan meminta terlalu banyak. Qin Fei Yang dapat melihat pikiran serigala bermata putih itu sekilas. Lagi pula, mereka sudah bersama sejak kecil. Tidak bisakah dia mengerti serigala bermata putih itu? Serigala bermata putih tersenyum malu-malu dan bertanya, jangan biarkan orang gila kecil itu keluar untuk membantu. Tidak mendesak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Ini belum mencapai titik di mana masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Sudah terlambat, sudah terlalu cepat. Ledakan. Sepuluh kapal hantu telah berbaris, berdampingan. Kemanapun dia pergi, tanahnya runtuh. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika ini adalah sebuah benua, ia akan hancur berkeping-keping oleh sepuluh kapal hantu ini. Sama seperti dakin. Jika sepuluh kapal hantu ini memasuki dakin, itu pasti akan menjadi akhir bagi dakin. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan pulau itu sepenuhnya, kalau tidak, kita akan bersikap lebih pasif. Wan Jian Shan berteriak. Aku tahu. Qin Fei Yang menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Bergeraklah dengan pikiran Anda. Avatar muncul satu persatu, berteriak, besiaplah untuk bertarung. Terserah Anda untuk mengatakannya. Begitu Anda melihat situasinya, Anda tahu bahwa hari ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Jika pertempuran ini sudah berakhir, bagaimana kau akan memberi kami hadiah? Tiga ribu inkarnasi itu seperti Anda dan saya, berceloteh dan membuat banyak kebisingan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Kalian semua adalah inkarnasi, bagaimana aku akan membalas kalian? Ramuan Tuhan. Ketika pertempuran ini berakhir, mari kita minum sepuasnya. Tiga ribu inkarnasi menyeringai. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Minum anggur. Siapa yang punya hobi ini? Semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang tidak suka minum. Dan sebagai inkarnasinya, mereka semua seharusnya sama seperti dia, tetapi mengapa inkarnasi ini benar-benar ingin minum? Wan Jian Shan dan yang lainnya memandang tiga ribu avatar dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dari situasi saat ini, seperti apa wujud-perwujudannya? Tentu saja seseorang dengan pikiran yang independen. Jika ada orang di dunia yang dapat melahirkan begitu banyak anak, mereka lebih suka percaya bahwa inkarnasi ini adalah saudara kembar Qin Fei Yang. Bagus. Selama kamu bisa menang, lakukan apapun yang kamu mau. Qin Fei Yang tersenyum. Apa yang kamu tunggu? Saudara-saudara, bunuhlah aku. Tiga ribu inkarnasi meraung, dan ketika momentum yang mengerikan meletus, mereka membunuh sepuluh kapal hantu. Tiga ratus orang per tim. Momentumnya terus bergulir. Membunuh. Dan ke sepuluh kapal hantu itu pun berbunyi satu demi satu. Seribu orang berbaju besi hitam di kapal itu langsung mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka mengayunkan tombak hitam di tangan mereka dan membunuh mereka dari kapal hantu itu. Ledakan. Dentang. Pertarungan langsung dimulai. Tiga avatar melawan seorang pria berbaju besi hitam. Tidak berlaku. Karena bukan hanya orang-orang berbaju zirah hitam yang merupakan setengah langkah pembangkit tenaga listrik abadi tertinggi, tetapi baju zirah perang di tubuh mereka dan tombak panjang di tangan mereka juga merupakan setengah langkah prajurit dewa abadi. Ini pertarungan berdarah. Ada avatar yang tertusuk tombak dan menghilang di tempat. Ada pula baju zirah perang yang hancur akibat pukulan inkarnasi. Bahkan tombak hitam pun menjelma dan hancur berkeping-keping. Orang-orang berbaju besi hitam pun tumbang satu per satu. Darah mengotori langit. Ledakan. Tiba-tiba. Sepuluh kapal hantu meledak dengan momentum yang mengerikan dan membunuh Qin Fei Yang. Tampaknya kapal hantu ini tahu bahwa avatar ini akan menghilang hanya jika Qin Fei Yang terbunuh. Ada semacam makna menangkap pencuri terlebih dahulu baru bisa menangkap raja. Datanglah padaku secepatnya. Qin Fei Yang berbisik. Kekuatan tak kasat mata itu melesat menjauh, menghantam momentum. Dengan suara keras, kekuatan Qin Fei Yang langsung hancur di tempat. Momentumnya pun tiba, Qin Fei Yang hendak menyemburkan darah di tempat. Pada saat ini, Serigala bermata putih dan Wang Jian Shen datang untuk membunuh delapan orang. Satu demi satu, kebenaran mendalam tertinggi terbuka, dan hukum-hukum Dao Surgawi meletus, menghancurkan momentum dengan cara yang dahsyat. Ular tua. Serigala bermata putih berteriak. Ular tua itu mengerti dalam benaknya, dan tubuhnya langsung berada di depan Serigala bermata putih. Serigala bermata putih itu mencengkeram tongkat penyangga kepala ular itu, lalu kekuatan ilahi meluncur keluar, menghantam momentum itu. Ternyata itu adalah senjata dewa abadi setengah langkah. Wang Jian Shen dan yang lainnya mengerutu. Ada senjata sihir abadi setengah langkah, senjata sihir abadi, berapa banyak cara yang disembunyikan Qin Fei Yang. Apa yang Anda lihat sejauh ini adalah semua kartu kami. Qin Fei Yang mendapatkan kembali kekuatannya, dan bersama dengan Serigala bermata putih dan delapan orang Wang Jian Shen, bergabung untuk melawan sepuluh kapal hantu. Ini masih merupakan situasi yang cocok. Qin Fei Yang dan Bai Yan Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Situasi seperti ini agak tidak memuaskan. Namun delapan bakat besar sangat puas. Sepuluh kapal hantu. Dulu, satu kapal hantu sudah cukup membuat mereka merasa takut, tetapi sekarang menghadapi sepuluh kapal hantu, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku tidak menyangka kalau kekuatan manusia itu begitu dahsyat. Belakang. Pantai, melewati tepian. Serigala emas dan serigala perak sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mereka mengira bahwa di hadapan sepuluh kapal hantu, Qin Fei Yang dan yang lainnya hanya dapat terbunuh dalam hitungan detik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang sendirian dapat menampung seribu orang berbaju hitam di kapal hantu tersebut. Seperti yang saya katakan, melawan dia adalah jalan buntu. Naga perak itu terbang dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tubuh fisiknya belum dibentuk ulang, jadi ia tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Pada saat ini, tidak masalah apakah Anda berpartisipasi dalam perang atau tidak, yang penting Anda tidak menahan diri. Siapa dia? Naga perak bertanya. Itu suara wanita, sungguh jernih dan indah. Aku juga tidak tahu. Tapi dilihat dari percakapan mereka yang biasa, dia seharusnya bukan dari dunia besar Suan Huang kita. Naga perak menggelengkan kepalanya. Bukan dari dunia besar Suan Huang. Kedua raja binatang itu saling memandang. Bukankah itu penyusup? 5153 Mereka bukan dari dunia besar Suan Huang, jadi apa yang mereka lakukan di dunia besar Suan Huang? Pergi bertamasyah. Sepertinya dia ada di sini untuk menghancurkan dunia besar Suan Huang. Naga perak mengerutkan kening. Kebaikan. Kedua raja binatang itu tercengang. Apakah Anda membuat kesalahan dalam menghancurkan dunia besar Suan Huang? Bagaimana ini mungkin? Tepatnya, tujuannya adalah menghancurkan alam atas. 8 orang di gunung Wanjian, mereka adalah orang-orang dari alam bawah kita. Seharusnya bergabung dengan Qin Fei Yang. Naga perak menebak. Hal itu juga disimpulkan dari percakapan biasa antara Qin Fei Yang dan Wanjianshan dan lainnya, jadi saya tidak yakin. Hancurkan alam atas. Kedua raja binatang itu menatap ke langit, mata mereka penuh dengan keajaiban. Ini terlalu memejutkan. Sebenarnya, bagaimana kita bisa bergabung dengan mereka? Bola mata naga perak itu berbalik dan mendesak. Bergabung dengan kami. Kedua raja binatang itu menatapnya dengan curiga. Kanan. Mereka ada di sini untuk menghancurkan alam atas. Segel laut dewa penguburan kita juga dipasang oleh Tuhan. Manusia punya pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Yin Long langsung tertawa. Jangan bercanda. Guru, bisakah kami menggoyangkannya? Kata Serigala Emas dengan sungguh-sungguh. Penguasa adalah dewa dunia ini. Kalau guru mau membunuh, dia tinggal menggerakkan pikirannya saja. Bismaster seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Sedikit keberanian. Bahkan orang-orang seperti Gunung Wanjian berani melawan, belum lagi kamu adalah raja binatang buas yang terkubur di lautan Tuhan. Selama kamu mengucapkan sepatah kata, binatang buas laut yang tak terhitung jumlahnya akan mengikutimu dan membunuh mereka ke alam atas. Kata Jin Long. Sesederhana itu. Golden Wolf menggelengkan kepalanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu dikendalikan oleh orang-orang seperti Qin Fei Yang dan ingin menyeret kita ke dalam air. Tidak, kamu tidak tahu karakternya. Jin Long mendemus dingin, dan langsung mengetahui niat Jin Long. Kakak Ipar, apa yang kau bicarakan? Aku orang seperti itu. Tidak, apakah aku naga seperti itu? Jin Long berkata dengan wajah tersipu dan jantung berdebar-debar. Singkirkan wajah palsumu. Silver Wolf melotot ke arahnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat medan perang, dan mendemus dingin. Jika kau ingin mati, pergi saja, kami tidak akan cukup bodoh untuk menemanimu mati. Kebodohan. Naga perak menggelengkan kepalanya. Katakan lagi. Serigala perak itu mengerutkan kening dan menatap naga perak itu dengan buruk. Ekspresi Jin Long membeku, dan dia mencibir, maksudku, Qin Fei Yang dan yang lainnya bodoh, dan mereka tidak tahu bagaimana menyinggung alam atas. Sebenarnya saya cukup terganggu. Sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya serta 10 kapal hantu berada dalam situasi yang seimbang. Jika kedua raja binatang bersedia membantu, mereka dapat menghancurkan keseimbangan dan membantu Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menang. Disayangkan, kedua raja binatang itu jelas tidak bermaksud mengambil tindakan. Medan perang. Memang, seperti yang dipikirkan Jin Long, Wan Jian Shan dan yang lainnya sekarang dalam kesengsaraan. Bahkan, seberapa keras pun Anda berusaha, sulit untuk menekan lawan. Sangat hidup. Bisa tiba-tiba, terdengar suara cekikikan. Wan Jian Shan dan yang lainnya terkejut, lalu menoleh dan melihat seseorang di samping Qin Fei Yang. Pria ini gila. Apa yang dilakukannya di luar sana? Di level pertempuran ini, bisakah dia membantu? Kedelapan orang itu semuanya skeptis. Orang gila itu melirik kedelapan orang itu, lalu melirik serigala bermata putih, dan menyeringai, kakak serigala, kamu tidak bisa melakukan ini, ini seperti tidak makan. Jangan berdiri sambil bicara tanpa merasakan sakit punggung. Serigala bermata putih itu melotot padanya. Jangan melihatnya, lawan macam apa yang kamu hadapi sekarang. Pokoknya, kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa aku. Kali ini, Lao Su tidak hanya menyebutkan serigala bermata putih, tetapi juga menyertakan Qin Fei Yang. Aku memintamu datang untuk membantumu, bukan untuk membuatmu mendapat masalah. Qin Fei Yang memiliki wajah gelap. Haha. Orang gila itu tertawa. Kemampuan apa yang dimilikinya hingga dia bisa begitu sombong. Ye Xiaoling mengerutkan kening. Bahkan para pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah ini tidak berani bersikap begitu sombong di depan Qin Fei Yang. Mulai pertarungan. Orang gila itu melangkah keluar, dan pedang segala kejahatan muncul di dunia. Dia meraih pedang segala kejahatan, dan kekuatan jahat yang mengerikan dalam tubuhnya menyerbu ke dalam pedang segala kejahatan bagaikan air pasang. Apa? Kekuatan jahat ini. Kedelapan orang itu tercengang di tempat. Mengapa ada kekuatan jahat yang begitu menakutkan dalam tubuh manusia? Kekuatan jahat semacam ini, jika digantikan oleh mereka, akan tertelan dalam hitungan menit dan berubah menjadi mesin pembunuh. Tetapi pada pria ini, tidak terjadi apa-apa. Dentang. Dengan suara pedang, pedang segala kejahatan meledak menjadi bilah pedang yang dapat menghancurkan dunia. Orang gila itu membunuh seorang pria berbaju besi hitam dalam satu langkah. Pedang segala kejahatan bertabrakan dengan tombak hitam, dan api yang menyilaukan langsung meledak. Apa-apaan? Bisakah kau benar-benar bertabrakan dengan senjata dewa abadi setengah langkah? Dan masih belum tertinggal. Mata Ye Xiaoling bergetar. Bagaimana dia melakukannya? Sungguh. Tidak seorang pun bisa meremehkan pihak Qin Fei Yang. Zhao Yulong mengerutu. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Mu Qing. Orang gila ini tidak bisa diprovokasi. Setelah berbelanja, orang gila itu membantu tiga inkarnasi dan berhasil melenyapkan seorang pria berbaju besi hitam. Keuntungannya langsung terlihat. Karena orang gila dan ketiga inkarnasinya dapat bergabung di medan perang lainnya. Aku tidak tahu apakah semangat bertarungku dapat menghancurkan hukum dan basis kultifasi mereka. Serigala bermata putih berbisik. Jika Anda dapat menghilangkan makna mendalam dari hukum dan dasar kultifasi, maka tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Menyaksikan orang gila itu membunuh ke segala arah, dia tidak dapat menahannya. Tunggu sebentar. Profil rendah. Jika tidak berhasil, kamu akan malu. Lebih baik menunggu hingga terobosan mencapai alam abadi setengah langkah, lalu menunjukkannya untuk mengejutkan alam atas. Sebenarnya, saya bisa memikirkannya. Semangat bertarung serigala bermata putih, bahkan jika itu memiliki pengaruh pada kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, itu pasti tidak besar. Lagi pula, bahkan semangat bertarung dan domain terkuat pun tidak ada gunanya dalam menghadapi keabadian setengah langkah. Aku tidak menduganya. Dia masih bisa mengerahkan kekuatan tempur abadi setengah langkah. Jangan khawatir tentang hal itu sekarang. Naga perak terkekeh. Silver Wolf melirik yinlong, dan mendengus dingin, lalu kenapa? Menghadapi alam atas? Itu masih hanya mencari kematian. Kanan. Jika mereka benar-benar mampu, mereka tidak akan datang untuk mengubur Shanghai sekarang, tetapi langsung membunuh alam atas. Golden Wolf juga mengangguk. Setidaknya untuk saat ini, mereka berada di pihak yang aman. Yinlong tersenyum bangga. Alam atas adalah alam atas, dan Laut Pemakaman adalah Laut Pemakaman. Jika yang lain tidak berani pergi ke alam atas, itu tidak berarti mereka tidak berani membuat keributan tentang Laut Ilahi. Sejujurnya, jika Raja Binatang yang terkubur di Lautan Dewa tidak berkumpul di sini, benar-benar tidak ada Raja Binatang yang dapat menekan Kinfei Yang. Sungguh sayang jika harus menghancurkan senjata Dewa Abadi setengah langkah. Orang gila itu meraih tombak panjang berwarna hitam, mencengkramnya dan mengayunkannya, dan rasanya cukup enak. Namun pada saat berikutnya, dia tercengang saat itu juga. Tombak hitam di tangannya berubah menjadi bubuk, terlepas dari tangannya, dan langsung menuju ke kapal hantu. Dan operasi ini. Bukan hanya orang gila itu, bahkan serigala bermata putih pun tercengang. Asli. Ia pun mempunyai ide yang sama seperti orang gila, mengambil tombak hitam dan baju perang, sehingga ia bisa bersenjata lengkap. Tanpa diduga, tombak hitam itu sehalus ikan loah. Saya masih tidak percaya kejahatan ini. Orang gila itu kembali sadar, memutar balikan pedang segala kejahatan, dan membunuh seorang pria berbaju besi hitam. Bekerja sama dengan avatar, butuh kerja keras, dan akhirnya membunuh pria berbaju hitam dan meraih baju besi yang rusak. Namun dalam sekejap, baju zirah hitam itu pun berubah menjadi bubuk dan terlepas dari bawah kelopak matanya. Hal ini membuat orang gila itu hampir kabur. Ada begitu banyak senjata ilahi abadi setengah langkah di hadapan mereka, tetapi mereka tidak dapat menyimpan satupun di antaranya. Jika. Jika kamu bisa membawa semua tombak hitam dan baju perang ini di sakumu, bahkan jika kamu tidak memiliki setengah langkah kultifasi abadi, kamu masih bisa menjadi pasukan kematian yang mengerikan dengan mempersenjatai penuh para penjaga gelap. Membunuh. Sekelompok orang terbunuh secara gila. Tiga hari tiga malam berlalu. Pertempuran akhirnya berakhir. Seribu orang berbaju besi hitam, semuanya terpecahkan. Semua senjata dewa abadi setengah langkah juga dihancurkan. Tetapi, orang gila itu hanya punya satu bagian lagi. Tekan itu. Dengan suaranya yang rendah, Qin Fei Yang dan Wang Jian Shan menembak pada saat yang sama. Kekuatan takasat mata, kekuatan hukum, menyerbu ke arah tombak hitam bagaikan gelombang pasang. Klik. Tombak hitam yang patah itu berubah menjadi bubuk di tempat. Sekalipun berubah jadi lalat, aku harus menghentikannya. Aku tak percaya, tak ada cara untuk menahannya. Orang gila itu bersenandung. Sifat keras kepala juga muncul. Qin Fei Yang dan Wang Jian Shan saling berpandangan, mengendalikan kekuatan dan kekuatan hukum, berubah menjadi penghalang, menyelubungi bubuk yang hendak keluar. Momen berikutnya. Sebuah adegan yang mengejutkan penonton pun muncul. Pesona yang dibentuk oleh upaya gabungan sembilan orang Qin Fei Yang Tidak Dapat Menghentikan Bubuk Itu. Yaitu dengan mengabaikan pesona mereka sepenuhnya, menembus secara langsung, dan menghilang di kapal hantu. Apa-apaan. Jangan bilang padaku, ini bukan senjata abadi yang sebenarnya. Orang gila itu tertegun. Apakah itu benar-benar senjata ajaib abadi? Kamu bisa melihatnya saat kamu naik perahu. Serigala bermata putih menatap sepuluh kapal hantu yang rusak. Sungguh suatu keajaiban bahwa kapal yang rusak seperti itu dapat digantung di laut. Pasti ada rahasia di dalam perahu itu. Suara mendesing. Jatuh ke tanah disertai suara. Qin Fei Yang, seorang gila, serigala bermata putih, segera menyapu ke arah kapal hantu. Delapan orang dari Wanjian Shan saling memandang dan segera mengikuti. Mereka sama penasarannya dengan kapal hantu. Tetapi, sebelum mereka bisa mendekati kapal hantu itu, dengan suara klakson, sepuluh kapal hantu itu tenggelam ke dalam laut, ditelan oleh ombak besar, dan menghilang di bawah pandangan sekelompok orang. Sekelompok orang berdiri di pantai dan mengerutkan kening saat mereka menyaksikan gelombang laut. Milik nenek. Orang gila itu meraung, memutar pedang segala kejahatan, dan bergegas masuk ke laut. Kakak senior, jangan impulsif. Qin Fei Yang berbicara. Namun sudah terlambat dan orang gila itu menghilang ke dalam laut dalam sekejap mata. Kakak senior, kamu punya sifat pemarah. Ye Xiaoling menatap laut, sudut mulutnya berkedut sedikit, lalu menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kamu pikir kamu mirip dirimu. Mereka semua pemalu seperti tikus. Serigala bermata putih itu penuh dengan penghinaan. Siapa yang kau panggil tikus? Ye Xiaoling mengangkat alisnya dan melotot marah ke arah serigala bermata putih itu. Wah. Namun pada saat ini, laut tiba-tiba memicu gelombang besar yang menutupi langit. Di langit di atas, sepotong cahaya keberuntungan juga turun, seperti adegan dewa turun ke bumi. Kebaikan. Sekelompok orang menatap ke langit, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajah mereka. 5154. Cahaya ilahi turun dari langit, dan pulau ilahi akan segera muncul. Naga perak berbisik. Wah. Namun suara itu tidak hilang. Cahaya ilahi satu demi satu turun satu demi satu, mencapai kedalaman laut. 10 cahaya ilahi. Serigala emas dan serigala perak saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Gambaran seperti itu, bahkan raja-raja binatang yang terkubur di lautan Tuhan, belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat yang sama, Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut. Serigala bermata putih itu menggigil, kembali sadar, dan bertanya, apakah 10 cahaya dewa berarti akan ada 10 pulau dewa? Tidak tahu. Pemandangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dong Fang Ao menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah sosok terbang keluar dari laut, basah kuyuk. Itu orang gila. Pada saat ini, ekspresi orang gila itu penuh dengan keterkejutan. Tetapi, ia tidak melihat ke arah 10 sinar cahaya itu, melainkan ke arah lautan yang diselimuti oleh 10 sinar cahaya itu. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. 10 pulau muncul dari laut. Kata orang gila. 10 pulau. Bangkit dari laut. Semua orang saling memandang. Bukankah ini pulau Tuhan? Itulah pulau Tuhan. Pulau dewa 10 Dao, itulah misteri 10 Dao. Bahkan dengan temperamen Qin Fei Yang, dia tidak dapat menahan rasa gembira saat ini. 10 misteri, saya tidak dapat membayangkannya. Apa? Apakah itu pulau Tuhan? Orang gila itu tampak tercengang. Mengikuti. Tubuhnya gemetar. Hal ini disebabkan oleh kegembiraan. Benar-benar di luar imajinasi. Sekalipun ke 10 misteri ini merupakan hukum-hukum biasa, namun ia juga merupakan harta karun yang besar. Puluhan napas berlalu. Disertai ombak besar. Akhirnya, 10 pulau muncul dari laut satu demi satu. Tidak besar. Pulau ini dipenuhi tanaman hijau subur dan bunga-bunga, menciptakan pemandangan yang semarak. Di tengah setiap pulau dewa, terdapat pilar batu setinggi 100 sang, dengan awan berwarna-warni di puncaknya. Berjalan. Qin Fei Yang, seorang gila dan serigala bermata putih, segera bergegas ke sebuah pulau kecil dan langsung menuju pilar batu. Begitu banyak misteri, berikan saja semuanya. Setan besar itu memandang punggung ketiga orang itu dan mengerutkan kening. Kalau tidak, kita semua telah melangkah ke dalam setengah langkah keabadian, apalagi yang perlu kita lakukan terhadap misteri ini. Daripada merampok, lebih baik memenuhinya. Jalan Pegunungan Wanjian. Iblis besar berkata, tetapi meskipun kita tidak membutuhkannya, kita dapat memberikannya kepada sanak saudara dan teman-teman kita setelah kita kembali. Fokus pada gambaran yang lebih besar. Bayi Yuking membuka mulutnya. Lagi pula, jika Anda asteris 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 ketiga orang ini, mereka tidak akan dapat merebutnya, tetapi itu akan memengaruhi aliansi di antara mereka, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Raja Iblis Agung mengerucutkan bibirnya dan terdiam. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan mereka bertiga telah mendarat di pilar batu, dan aura hukum gelap segera menyerbu ke arah mereka. Anda tidak perlu memikirkannya, itu pasti misteri hukum kegelapan. Aku pergi. Orang gila itu melangkah keluar, dan ujung pedang segala kejahatan menghancurkan momentum yang melonjak, dan dengan mudah memperoleh misteri ini. Mengikuti. Mereka pergi ke pulau Tuhan berikutnya. Ini. Saat mereka menaiki pilar batu, mata ketiga orang itu bergetar. Misteri hukum sebab akibat. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya saya mendapatkan misteri hukum yang terkuat. Tetapi menekan misteri hukum sebab akibat ini lebih arogan daripada misteri hukum biasa sebelumnya. Tetapi. Dengan kekuatan Qin Fei Yang saat ini, penindasan tidaklah sulit. Kemudian. Misteri hukum pedang. Misteri hukum guntur. Misteri hukum pembunuhan. Misteri hukum cahaya. Delapan pulau suci yang tersisa semuanya merupakan misteri hukum umum. Artinya. Mereka hanya memanen satu misteri hukum yang terkuat. Namun Qin Fei Yang dan ketiganya tidak kehilangan semangat juangnya karena hal ini. Sebaliknya. Semuanya, bersemangat. Meskipun apa yang paling mereka inginkan adalah misteri hukum yang paling kuat, misteri hukum umum juga dibutuhkan. Di samping itu, bisa mendapatkan misteri saja sudah merupakan berkat yang besar, apalagi sepuluh. Teman-teman, jangan terlalu serakah. Pokoknya aku harus terus mencari misteri di lautan pemakaman dewa, tunggu saja nanti. Setelah mereka bertiga meninggalkan pulau dewata, sepuluh pulau dewata tenggelam ke dalam laut dan menghilang, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Ayo, kita mulai membagi hasil rampasannya. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jangan berkata begitu buruk, oke. Apa yang dimaksud dengan membagi rampasan? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Ini tidak dicuri, ini adalah hadiah karena mengalahkan kapal hantu dengan cara yang benar. Orang gila itu memutar matanya ke arahnya dan berkata, panggil Mu Qing juga. Jika Mu Qing tahu, dia pasti akan mengeluh jika dia mendapat begitu banyak misteri dan tidak menghubunginya. Hai, kamu begitu murah hati sekarang. Apakah kamu sudah berinisiatif menelpon Mu Qing? Serigala bermata putih tersenyum. Mustahil. Siapa yang membuatnya menjadi pemilik mata tongtian, jiwa pertempuran terkuat. Kamu tidak bisa meninggalkannya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, delapan orang dari Wan Jian Shan datang dan melihat misteri yang tergantung di depan tiga orang Qin Fei Yang, dan mata mereka penuh dengan dugaan. Jika sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita bisa mendapatkan misteri dengan mengalahkan kapal hantu, mengapa kita masih berlatih keras? Iya. Panggil semua pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi dari sekte, datang untuk menyapu lautan penguburan. Zhao Yulong dan Wang Daniu menggelengkan kepala dan mendesah. Sebelum. Mereka tidak menyangka akan ada hadiah sebesar itu bagi yang berhasil mengalahkan kapal hantu itu. Sebab sejak zaman dahulu kala, melihat penampakan kapal hantu secara naluri akan menimbulkan rasa takut. Apalagi karena takutnya kepada laut penguburan Tuhan, banyak orang yang enggan mengambil risiko ini. Jika tidak, bagaimana Qin Fei Yang dan yang lainnya bisa menerima tawaran seperti itu? Jadi, harus ada jiwa petualang dan tidak takut mati. Kalian, termasuk barang antik lama dari sekte kalian, terlalu takut mati dan menyanyiakan begitu banyak kesempatan dan keberuntungan. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jika Qin Fei Yang dan Long Chen tidak berani memasuki laut pemakaman dewa karena ketakutan mereka, mereka tidak akan mengetahui rahasia ini sekarang. Murahkah kalau dijual dengan baik? Baris. Aku akan kembali sekarang dan memberitahu semua orang tentang rahasia kapal hantu itu. Setan besar itu mengangkat alisnya. Baiklah, kembali. Aku ingin melihat bagaimana nalantian Xiong akan memperlakukanmu. Serigala bermata putih itu menatapnya dengan tatapan main-main. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak dapat menahan tawa. Wajah Raja Iblis Agung menjadi gelap. Ini sungguh jalan yang tidak ada jalan kembali. Ini semua salah Wan Jian Shan. Mengapa kau berlari mencarinya pada awalnya? Kalau tidak, dia masih di pintu ajaib, minum teh dengan santai dan berjemur di bawah sinar matahari. Orang gila itu berkata dengan bingung, bukankah dulu barang antik dari alam bawahmu masuk ke lautan pemakaman dewa secara berkelompok untuk mencari tahu? Ya, pasti ada. Namun, paling banyak hanya ada beberapa lusin orang. Juga, bahaya mengubur lautan dewa telah beredar sejak zaman kuno, jadi di mata makhluk dunia bawah kita, ini adalah area terlarang yang tidak dapat diinjak. Selain itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya memasuki laut pemakaman dewa satu demi satu, tetapi pada akhirnya, aku tidak melihat satu orang pun yang kembali hidup-hidup, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah tidak dapat meninggalkan laut pemakaman dewa hidup-hidup. Seiring berjalannya waktu, kengerian laut penguburan dewa akan tertanam dalam di hati setiap makhluk hidup. Jadi, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke lautan pemakaman dewa hari ini. Mereka semua berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka pada akhirnya akan mati. Zhao Yulong mendesah. Begitulah adanya. Orang bila itu mengangguk. Tidak ada seorang pun yang memasuki laut pemakaman dewa dapat benar-benar kembali hidup-hidup. Serigala bermata putih sedikit tidak yakin. Memiliki. Dong Fang Ao adalah orang yang kembali hidup-hidup dari laut luar. Namun, dia sangat beruntung, ditambah dengan perlindungan dari kekuatan abadi setengah langkah dari ibu kota kekaisaran. Kata Wang Daniu. Serigala bermata putih menatap Dong Fang Ao. Berhasil memasuki laut luar dan kembali hidup-hidup dari laut luar, ini memang suatu keberuntungan. Tunggu. Sepertinya sejak zaman dahulu kalah hingga sekarang, hanya Dong Fang Ao yang benar-benar kembali dari laut lepas dalam keadaan hidup. Orang lain yang meninggalkan laut pemuburan dewa hidup-hidup pada dasarnya hanya berkeliaran di tepi laut dan tidak pernah memasuki laut luar. Ye Xiaoling menoleh untuk melihat Dong Fang Ao. Mendengar. Ekspresi Dong Fang Ao yang sudah sombong menjadi semakin sombong. Kau seharusnya menjadi putra keberuntungan yang legendaris. Serigala bermata putih menatap Dong Fang Ao dan menyeringai. Dong Fang Ao tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berkata, mengapa aku mendengarkanmu, itu sedikit sarkastik. Tidak, tidak. Aku hanya iri dengan keberuntunganmu. Dan kami, yang tidak sebaik kalian, hanya bisa mengandalkan kekuatan. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ketika Dong Fang Ao mendengar ini, sederet garis hitam segera muncul di dahinya. Bukankah itu mengejeknya? Katanya dia tidak punya kekuatan dan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Seperti kita, di sepanjang jalan, ada banyak hal, bukankah ada unsur keberuntungan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan sebuah pikiran, Mu Qing muncul di sampingnya. Apa-apaan? Begitu banyak misteri. Tidak ada ketegangan, melihat sepuluh misteri yang mengambang di depannya, mata Mu Qing hampir keluar. Kamu berani mengatakannya. Kami bertempur dalam pertempuran berdarah dengan sepuluh kapal hantu selama tiga hari tiga malam di luar, dan kalian tidak melakukan apapun, tetapi kalian keluar dan mendapat sepotong kue. Bermata putih dan cemberut. Anak Serigala, apa yang kau katakan salah? Kita sekarang ini apa? Ini adalah sebuah tim. Tim, kita harus saling membantu dan menjaga satu sama lain. Lagi pula, kalau bukan karena mata Tong Tianku, yang mengetahui bahwa Wan Jian Shan dan yang lainnya tidak mati, apakah kita akan datang untuk mengubur lautan dewa sekarang? Jadi, meskipun saya tidak berkontribusi, tidak seorang pun dapat menghapus penghargaan saya. Mu Qing berkata dengan bangga. Kita sudah bersama begitu lama, dan yang lain tidak melihat perubahan apapun, tetapi wajahmu memang menjadi lebih tebal, dan bahkan saudaraku tidak dapat dibandingkan. Serigala bermata putih berkata dengan nada menghina. Wajah Mu Qing menjadi gelap, dia memutar matanya, lalu menggosok kedua tangannya, memamerkan giginya, kalau begitu mari kita bagi hasil rampasannya. Mendengar. Qin Fei Yang dan orang gila itu hanya bisa menatap langit dan terdiam. Perpecahan lainnya. Tampaknya Mu Qing ini benar-benar harus bertarung dengan Serigala bermata putih lagi. Serigala bermata putih itu melotot tajam ke arahnya, dan berkata, Fen Mao, cepatlah dan lihat situasi Longchen, sepupu besar, dan Feng Mei. Baris. Mu Qing menganggup dan segera membuka matanya. Dan Qin Fei Yang, melihat sepuluh makna tertinggi di depannya, bertanya-tanya bagaimana cara mendistribusikannya. Misteri hukum sebab akibat, dia tidak membutuhkannya lagi. Karena. Dia telah menguasai makna tertinggi dari hukum sebab akibat, dan dia telah memahaminya sendiri. Oleh karena itu wajar saja jika diberikan tiga orang gila. Tapi kepada siapa? 5.155. Kebaikan. Tiba-tiba, Mu Qing mengerutkan kening. Bagaimana? Qin Fei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Apakah Anda melihat sesuatu yang buruk? Ada apa? Di tempat mereka berada, tidak ada badai dan cuacanya cerah. Mu Qing memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan wajah bingung. Tidak ada badai. Qin Fei Yang, seorang gila, terkejut sejenak. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah kemunculan badai ini hanya bersifat regional? Yang disebut regionalitas berarti hanya akan muncul di satu area, dan tidak akan muncul di seluruh laut pemakaman dewa. Itu juga normal. Laut penguburan dewa begitu besar, mustahil hujan turun di mana-mana. Mungkin di pihak kita langitnya cerah dan terang, tapi di pihak mereka hujan. Kata Zhao Yulong. Masuk akal. Cuaca adalah hal yang sulit diprediksi. Kadang-kadang, hanya beberapa ratus mil jauhnya, mungkin ada dua cuaca yang berbeda. Bukankah mereka dalam bahaya? Orang gila itu bertanya. Tidak. Mereka semua memiliki prajurit ilahi abadi yang bertugas. Bagaimana mungkin mereka dalam bahaya? Daripada mengkhawatirkan mereka, lebih baik mengkhawatirkan diri kita sendiri. Mungkin menggelengkan kepalanya. Mata Babel terpejam. Di pihak mereka, yang terkuat adalah 3000 inkarnasi Qin Fei Yang. Tetapi tidak peduli seberapa kuat 3000 inkarnasi itu, ada batasnya. Tak tertandingi oleh senjata suci abadi, ia dapat menghancurkan segalanya dan menjadi tak terkalahkan. Sama seperti kapal hantu, senjata sihir abadi, ia dapat dihancurkan dalam sekejap, jadi mengapa perlu begitu banyak usaha? Tetapi, untuk kali ini, usaha dan kerja kerasnya sepadan. Sepuluh misteri. Tidak bisa membayangkannya. Sudahkah kau pikirkan, bagaimana membagi hasil rampasannya? Mungkin menyeringai pada Qin Fei Yang. Sekarang kamu semakin mirip serigala bermata putih. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Ini disebut mendekati warna merah tua, dan mendekati warna hitam tinta. Orang bila itu tertawa. Katakan apa? Pernahkah Anda melihat serigala yang begitu saleh, toleran, bermotivasi tinggi, dan simpatik? Serigala bermata putih menatap keduanya dengan ketidakpuasan. Apa artinya menjadi semakin seperti dia? Tampaknya dia telah menghancurkan Muking. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengannya. Apa kelebihan Muking? Kau tidak tahu. Dia seorang pria tua yang tidak tahu malu. Saya menghitung. Dari memasuki laut pemakaman dewa, kami telah memperoleh total 13 misteri. Selain misteri hukum sebab akibat, ada 12 misteri hukum biasa. Ada 4 orang dari kami, masing-masing 3 orang. Kalian bertiga sudah mengambil satu, jadi sekarang, kalian akan mengambil dua lagi. Qin Fei yang memandang ketiga orang bila itu dan berkata. Baris. Muking menganggup. Apa yang awalnya didapatnya adalah aturan emas, jadi misteri aturan emas tidak berguna baginya. Jadi, dia mengambil misteri hukum api dan hukum air. Sebelum perang, White Eye Wolf juga mendapat misteri hukum cahaya, jadi dia mengambil misteri hukum perang, misteri hukum pedang. Di Pulau Naga Perak, si orang gila mendapat misteri hukum kegelapan, jadi setelah merenung sebentar, ia mengambil hukum guntur dan hukum pembunuhan. Tiga sisanya adalah hukum cahaya, hukum kegelapan, dan hukum guntur. Ada dua dari tiga misteri ini. Jadi sekarang, semuanya jatuh ke tangan Qin Fei yang. Berikutnya, adalah atribusi hukum sebab akibat. Orang gila itu melirik serigala bermata putih dan Muking, lalu berkata sambil menyeringai, Qin Hua telah menguasai hukum sebab akibat yang tertinggi dan mendalam, jadi hak kepemilikan adalah milik kita bertiga, atau apakah itu aturan lama. Baris. Serigala bermata putih itu mengangguk. Kalian berdua, jangan berkumpul dan memolok-olokku. Muking menatap mereka berdua dengan waspada. Katakan apa? Siapakah kita? Orang gila itu menatapnya dengan tidak puas. Yaitu. Serigala bermata putih juga mengangguk. Setelah mengatakan ini, sementara Muking tidak memperhatikan, mereka berdua mengedipkan mata tanpa jejak. Ayo. Cepatlah berhenti bekerja dan pergi ke dunia Suanwu untuk mundur dan berlatih. Muking menggertakkan giginya. Baris. Si orang gila dan serigala bermata putih mengangguk. Ketiganya membentuk segitiga, berdiri berhadapan satu sama lain, semuanya menyembunyikan tangan di belakang punggung. Katakan saja dulu, pemenangnya akan ditentukan dalam satu ronde. Kalau mau curang, kamu akan keluar dari permainan. Jangan malas bicara omong kosong. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Seharusnya hanya kau yang bisa melakukan hal seperti ini. Orang gila itu memutar matanya. Terlalu ceroboh, terlalu main-main. Siapakah orang-orang ini? Zhao Yulong menyaksikan pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Misteri hukum yang paling kuat sebenarnya menggunakan batu gunting kertas untuk menentukan kepemilikan. Bukankah ini sebuah lelucon? Demi menunjukkan rasa hormat terhadap misteri hukum yang terkuat, marilah kita berjuang seburuk apapun itu. 3, 2, 1 Saat kata, 1, jatuh ke tanah, mereka bertiga mengulurkan tangan mereka yang tersembunyi di belakang mereka secara bersamaan. Baik orang gila maupun serigala bermata putih adalah tinju. Muqing adalah gunting. Melihat kedua tangan mereka yang terkepal, wajah Muqing berubah menjadi hijau. Bagaimana dengan gunting? Mengapa tidak membeli kain? Kalau ada kain, kamu nggak akan membunuhnya. Orang gila itu menyeringai, menatap serigala bermata putih dan berkata, Muqing sudah keluar, saat berikutnya adalah saat kamu dan aku memutuskan hasilnya, ayo pergi. Ayolah, aku takut. Serigala bermata putih melolong. Terakhir kali dia merampok misteri hukum kegelapan, dia kalah dari orang gila. Kalau kamu tidak percaya, kali ini aku kalah lagi dari orang gila itu. Pendek kata, untuk mengembalikan martabat yang hilang terakhir kali, kali ini kita harus menang. Batu gunting kertas. Sambil berteriak keras, mereka berdua mencabut gunting secara bersamaan. Kebaikan. Keduanya tercengang. Datang lagi. Pukulan pada saat yang sama. Orang gila, kau cukup mampu. Serigala bermata putih jie tersenyum. Satu sama lain. Orang gila itu pun memperlihatkan senyum muram. Ketiga kalinya, mereka berdua mencabut gunting secara bersamaan. Begitu intens. Wan Jian Shan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berpegangan tangan. Belum lagi, permainan yang tampaknya kekanak-kanakan ini cukup menarik. Selalu menggunakan gunting dan tinju, tetapi lebih baik mengeluarkan kain dan memberi, Bu, sedikit wajah. Mu Qing membuka mulutnya. Sebuah gerakan yang tidak terlalu penting untuk menonton sebuah drama. Bagaimanapun. Dia keluar, tidak masalah. Kamu berani menerbitkan. Serigala bermata putih melolong. Mengapa kamu tidak berani? Orang gila itu tertawa bangga. Babak keempat dimulai. Hasil. Serigala bermata putih keluar. Orang gila itu mengepalkan tangannya. Saya mengandalkan. Bukankah seharusnya kamu mengeluarkan gunting? Orang gila itu menatap serigala bermata putih dengan marah. Maaf, saudaraku telah salah menilai ramalanmu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Merasa puas diri. Orang gila itu meramalkan bahwa serigala bermata putih akan menggunakan gunting. Tetapi serigala bermata putih meramalkan bahwa orang gila itu pasti tidak akan keluar, dan pasti akan ada tinju untuk menekan guntingnya. Setelah bertahun-tahun, dia masih mengerti karakter orang gila. Jadi, sekarang ada gambar serigala bermata putih yang melemparkan kain dan orang gila yang melemparkan tinjunya. Kemenangan dan kekalahan sudah tampak. Serigala bermata putih menangkan kemenangan akhir. Bajingan. Kamu memang pintar kali ini, tapi lain kali, aku pasti tidak akan kalah darimu lagi. Orang gila itu bersenandung. Lain kali, aku tidak akan kalah dari kalian berdua lagi. Muking juga menyela, wajahnya penuh ketidaksenangan. Selalu terasa. Apa masalahnya di sini? Apakah benar-benar diadu domba oleh orang gila dan serigala bermata putih? Hei hei. Kita bicarakan lain kali saja. Serigala bermata putih itu menggertakkan giginya, merasa puas, dan kemudian, di bawah tatapan mata si gila dan Muking yang kejam, memasukkan misteri hukum sebab akibat ke dalam sakunya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berbalik untuk melihat Wan Jian Shan dan yang lainnya, dan bertanya, apakah kalian perlu berkultivasi? Latihlah dirimu. Tiga hari tiga malam berbelanja, bukan saja cederanya serius, tetapi bahkan kekuatan hukum pun hampir habis. Jika kita berangkat sekarang, jika kita bertemu Beastmaster, itu akan sangat tidak memuntungkan bagi kita. Wan Jian Shan melirik Ye Xiaoling dan yang lainnya dan berkata, juga, Qin Fei yang mengangguk. Setelah tiga hari tiga malam bertempur, bahkan dia pun kelelahan. Dan, saat Wan Jian Shan dan yang lainnya bertarung, mereka sudah menyerap kristal energi, kalau tidak, mereka tidak akan mampu bertahan hingga saat ini. Bagaimanapun, level pertempuran ini menghabiskan kekuatan hukum dengan sangat cepat. Jadi, hal ini juga mencerminkan pentingnya kristalisasi energi. Kalau begitu, kamu akan pergi ke dunia Suan Wu dulu. Qin Fei yang memandang ketiga orang gila itu dan bertanya, kalau tidak, tetap di luar dan menemanimu di tengah hujan. Serigala bermata putih memberi Qin Fei yang mata putih besar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu mengirim ketiganya ke dunia Suan Wu. Dunia Suan Wu. Delapan orang dari Wanjian Shan saling memandang. Ini bukan pertama kalinya saya mendengar nama ini. Apakah ini sebuah fetisisme terhadap luar angkasa? Namun, tidak seorang pun bertanya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, dan mereka juga merupakan para jenius terkuat di alam bawah. Qin Fei yang menyiapkan susunan waktu berikutnya, lalu menyelangkan lututnya di tanah, menundukkan kepalanya dan menyelidiki tiga misteri, ingin melihat apa yang berbeda dari makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Delapan orang dari Wanjian Shan juga memasuki lingkaran waktu. Sambil menghidupkan hukum kehidupan untuk menyembuhkan luka, menyerap energi kristal energi dan mengisi kembali kekuatan hukum kehilangan. Saya tidak menduganya, saya benar-benar tidak menduganya. Mereka benar-benar dapat mengalahkan sepuluh kapal hantu ini. Di atas laut, serigala emas dan serigala perak tampak luar biasa. Awalnya, menurut pendapat mereka, menghadapi sepuluh kapal hantu, manusia ini pasti akan mati, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya akan mengalahkan sepuluh kapal hantu, tetapi juga mendapatkan sepuluh misteri. Bagaimana? Sekarang kamu tahu betapa menakutkannya mereka. Apakah kamu masih berani memprovokasi mereka? Naga perak jie-jie tersenyum. Apa yang membuatmu bangga? Apa hubungannya denganmu? Aku menonton pertunjukan di sini sepanjang waktu, dan kamu masih punya muka untuk berbunyi bip bersama kami. Serigala emas melotot ke arah naga perak. Mendengar ini, Yinlong tampak agak malu. Silver Wolf mengalihkan pandangannya, menoleh ke arah Yinlong, dan bertanya, apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu ingin terus mengikuti mereka? Kalau tidak, naga perak mendesah. Mereka telah menandatangani kontrak tuan pelayan, apa pilihannya? Tidak. Anda hanya bisa menerima kenyataan dan mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya sampai akhir. Kamu melakukan ini, tetapi kamu mengkhianati dunia besar Suan Huang. Meskipun penguasa kita memang penuh kebencian, tapi kekuatan ada di depan kita. Kalau dia tahu, menurutmu berapa banyak nyawa yang bisa kau bunuh. Jalan Serigala Perak Pupil mata Yinlong mengecil, dan dia berkata dengan berani, bukankah Qin Fei Yang mengatakan bahwa dia juga memiliki senjata ajaib abadi? Itulah yang dikatakannya, apakah kamu benar-benar percaya? Lalu bagaimana jika ada? Dia masih berani pergi ke alam atas. Pada akhirnya, dia hanya takut. Jadi, jika Anda mengikuti mereka, semuanya tidak akan berakhir baik. Serigala Emas mencibir. Yinlong menundukkan kepalanya dan terdiam, merasa sangat takut dalam hatinya. 5156 Sambil melirik Naga Perak itu, kedua Raja Binatang itu saling berpandangan, berbalik dan pergi. Mengapa kamu pergi? Naga Perak memandang punggung mereka dengan curiga. Pulau Raja Serigala telah hancur. Apa yang masih kau lakukan di sini? Tentu saja, kau harus mencari pulau lain. Kata Serigala Emas tanpa menoleh ke belakang. Utama, mereka tidak ingin ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Karena ini jalan buntu. Sangat bergaya. Ayo pergi. Seperti Raja ini, sekali kau masuk ke dalam lubang, kau tidak akan pernah keluar lagi. Yinlong menghela nafas, terbang ke Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan terus membentuk kembali tubuhnya. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Setengah bulan kemudian, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengemudikan perahu dan melanjutkan perjalanan. Di pucuk pimpinan ada delapan orang dari Wan Jian Shan. Qin Fei Yang sekarang, selama tidak ada peristiwa besar, dia telah mundur dan memahami makna tertinggi. Tiga misteri sudah cukup membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Di laut terbuka, bahayanya tentu tidak kalah besar. Berbagai binatang laut datang menyerang mereka dari waktu ke waktu. Untungnya, kapal ini sangat kuat, selama tidak diserang oleh setengah langkah Bismas terabadi, pada dasarnya tidak akan ada kerusakan. Tapi meski begitu, tiga bulan kemudian, mereka juga kehilangan lima kapal. Selain yang dihancurkan oleh Yin Long, sekarang mereka telah kehilangan enam, Qin Fei Yang memiliki 24, Wan Jian Shan dan yang lainnya memiliki dua. Sekarang, hanya tersisa 20 saja. Paling kritis, tak satupun binatang laut yang menyerang mereka mati. Bukan berarti mereka baik hati. Jika kamu tidak membunuh binatang laut ini, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Binatang laut ini semuanya seperti rubah tua. Jika mereka gagal melakukan serangan diam-diam, mereka akan segera melarikan diri, lalu perlahan-lahan mencari peluang. Hal ini membuat Wan Jian Shan dan yang lainnya pusing. Naga perak juga telah membentuk ulang tubuhnya. Juga pagi ini, kekuatan guntur yang mengerikan melonjak keluar. Qin Fei Yang akhirnya menyadari makna tertinggi dari hukum guntur. Sangat cepat. Hanya 3,5 bulan. Suatu waktu. Qin Fei Yang sangat terkesan. Hukum guntur itu sangat tinggi dan mendalam. Jika ia diizinkan untuk memahaminya sendiri, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin jutaan tahun, puluhan juta tahun. Mungkin bahkan ratusan juta tahun, miliaran tahun. Dan sekarang, 3,5 bulan, bahkan dalam lingkaran waktu, itu sedikit lebih dari 1 juta tahun. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Tidak ada yang aneh, kan? Qin Fei Yang memandang Wan Jian Shan dan yang lainnya dan bertanya. Tidak. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menganggup, terus mundur, dan menyadari makna tertinggi dari hukum kegelapan. Kali ini, butuh waktu 4 bulan baginya untuk memahami kesuksesan. Tampaknya misteri pun bergantung pada bakat dan pemahaman. Kalau pemahamannya baik, paling cepat 3 bulan. Jika tidak berjalan baik, mungkin perlu waktu 1,5 tahun. Tetapi, meski begitu, itu lebih baik daripada pemahaman. Dan, alasan terbesar mengapa mereka bisa begitu cepat adalah karena membuka pintu terhadap potensi. Digantikan oleh orang lain, bahkan jika misteri ini ada di depan Anda, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat memahaminya dalam 3 tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada lagi badai. Beastmaster telah menemui cukup banyak. Bahkan selama periode ini, ada 8 orang dari gunung Yinlong dan Wanjian, dan banyak Beastmaster bertempur dalam pertempuran berdarah. Tanpa bantuan Qin Feiyang, mereka akan memasuki gerbang raka lagi dan lagi. Singkatnya, ini merupakan perjalanan yang sulit. Sekarang, mereka juga menyadari pentingnya Qin Feiyang. Jika Qin Feiyang mengambil tindakan, raja-raja binatang ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tapi sayangnya, meskipun begitu banyak pertempuran dan risiko, misteri tidak pernah ditemukan. Hari ini, di bawah jurang, bajingan, kemana mereka pergi. Seluruh alam bawah, sekte besar dan kecil, kota-kota, telah digeledah. Jaraknya hanya 3 kaki. Tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Nalan Tianxiong sangat marah. Lebih dari setahun. Dia mencoba segalanya. Namun, tidak ada keberadaan Qin Feiyang dan ketiganya. Tuan Tianxiong, apakah mereka akan berada di 4 sekte, atau 4 ibu kota? Zhao Liner merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kebaikan. Semua orang menoleh ke arah Zhao Liner. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Mungkin mereka bersembunyi di 4 sekte besar, atau 4 ibu kota besar dengan pemikiran seperti ini. Zhao Liner menebak. Jika mereka mendengar kata-kata Zhao Liner seperti sebelumnya, Qin Feiyang dan Long Chen pasti akan panik. Karena mereka berada di gerbang Tuhan. Tapi sekarang, cari apapun yang Anda inginkan. Masuk akal. Karena alam bawah, selain 4 sekte utama dan 4 ibu kota utama, kami sudah mencari kemana-mana. Sebelumnya kami tidak pernah berpikir akan pergi ke 4 sekte besar dan 4 ibu kota untuk mencari. Makino mengangguk. Nalan Tian Xiong merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Nalan Yue Ling dan berkata, Linger, ikut aku ke gerbang dewa. Yang lain, masing-masing bawa senjata dewa abadi dan pergi ke 3 sekte dan 4 kota besar lainnya. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai Qin Feiyang dan yang lainnya memanfaatkan celah dan mencuri senjata ajaib abadi kita. Ya, sekelompok orang membungkuk sebagai tanggapan. Segera, 4 ibu kota, 4 sekte, memicu badai besar. Semua murid yang telah pergi ke luar negeri dipanggil kembali. Pada awalnya, tidak semua orang tahu kenapa. Tetapi ketika saya melihat Nalan Tian Xiong dan para jenius hebat di alam atas, saya tiba-tiba menyadarinya. Ternyata orang-orang dari alam atas telah datang. Dalam beberapa hari ke depan, baik 4 sekte utama, para pemimpin senior dari 4 ibu kota, maupun para pengikut di bawahnya, mereka semua menjadi sasaran pemeriksaan batu mata langit, bahkan fetis luar angkasa pun tak luput darinya. Siapapun yang memiliki fetis luar angkasa harus membiarkan Nalan Tian Xiong memasuki fetis luar angkasa tersebut untuk menyelidikinya. Awal, saya merasa ini merupakan pelanggaran privasi mereka. Tetapi ketika Nalan Tian Xiong dan yang lainnya menggunakan metode berdarah untuk membunuh sekelompok dari mereka, yang lain tidak berani melakukannya lagi. Dan sepanjang proses tersebut, pemikiran spiritual menyelimuti para hadirin. Siapapun yang melakukan gerakan kecil akan menghadapi penindasan asteris-asteris-asteris-asteris. Bisa dikatakan, menghadapi pencarian seperti itu, tak seorang pun dapat melarikan diri. Namun pada akhirnya, banyak masalah lain ditemukan, tetapi Qin Fe Yang dan Long Chen tidak menemukannya. Yang disebut masalah lainnya. Misalnya, ada yang mengubah wajahnya dan mengembara di empat sekte utama dan empat ibu kota besar. Contoh lainnya, beberapa orang tidak baik dan dalam fetis luar angkasa, sejumlah besar makhluk hidup di penjara. Secara keseluruhan, ada berbagai macam hal aneh. Periode yang paling gugup adalah Fu Wen Zuo. Takut isi bungkusnya terbongkar, dia ditangkap oleh Nalan Tian Xiong dan Nalan Yue Ling. Pada saat itu, meskipun Anda tidak mati, Anda juga akan mengelupas kulitnya. Juga pada hari ini, laut pemakaman. Pintu masuk. Sebuah kapal tua yang bobrok datang berderap. Kapal itu hampir hancur. Di buritan perahu berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam, berusia 70-an dan 80-an, tubuhnya compang camping dan malu. Hai, bukankah ini Wakil Ketua Sekte Feng Tian? Merupakan suatu keajaiban untuk kembali hidup-hidup. Lelaki tua bertubuh kecil di pintu masuk memandang lelaki tua berpakaian hitam dan tersenyum aneh. Orang tua berpakaian hitam itu melirik ke arah orang tua kecil itu dan melompat dari perahu tanpa memperhatikan apapun. Hanya kau yang kembali sendirian. Jika lelaki tua itu ingat dengan benar, ketika kalian memasuki laut pemakaman dewa bersama-sama, tampaknya ada lebih dari selusin orang. Orang tua kecil itu tampak seperti babi mati yang tidak takut disiram air mendidih, dan wajahnya penuh dengan keceriaan. Dengarkan ini. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi muram, dan dia berkata dengan marah, sudah cukupkah perkataanmu? Melihatku kembali sendirian, kamu tidak akan tahu apa yang terjadi pada yang lain. Pasti terkubur di lautan para dewa. Ini jelas dimaksudkan untuk memprovokasi dia. Baiklah. Lain kali kamu pergi ke Barry Define Sea, jangan lupa datang membeli perahu dariku lagi, aku akan memberimu diskon 10%. Orang tua kecil itu tersenyum. Jangan ceritakan hal ini padaku. Orang tua berpakaian hitam itu meledak marah dan meraung, awalnya, kami membeli tiga perahu, tetapi hanya dua yang asli. Tampaknya banyak orang telah menderita kerugian di tangan lelaki tua kecil ini. Batuk-batuk. Orang tua kecil itu terbatuk kering dan tampak kesal, lalu berkata, jangan bicara omong kosong, orang tua kecil ini adalah pebisnis yang berintegritas, dan kamu merusak reputasi orang tua kecil itu seperti ini, berhati-hatilah saat aku meminta ganti rugi atas hilangnya reputasimu. Apakah kamu jujur? Anda masih menginginkan biaya kerusakan reputasi? Orang tua sialan, coba tanya, siapa saja yang pernah menjual perahu padamu, tidak tahu kebaikanmu. Orang tua berpakaian hitam itu memarahi dengan marah, lalu mencibir, tapi jangan khawatir, aku pasti akan datang lagi, dan turunlah, kau bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu pun kristal energi. Katakan, orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin, membuka saluran ruang waktu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bahkan tidak ingin mendapatkan satu kristal energi pun. Apakah kamu serius tentang hal ini? Tidak ada kristal energi yang tidak bisa aku peroleh, orang tua kecil. Lain kali, aku akan membunuhmu secara langsung. Orang tua kecil itu bersenandung, lalu memutarkan di anggur dan meneruskan minumnya. Anggur ini sungguh lesat. Ketika kedua anak laki-laki itu kembali, pastikan untuk mengambil lebih banyak lagi. Hanya saja, bagaimana kabar kedua anak laki-laki itu sekarang? Orang tua kecil itu tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh menatap ke kedalaman laut pemakaman dewa, dengan cahaya yang tak dapat dijelaskan berkelebat di matanya. Tianyuan. Malam. Makino dan yang lainnya kembali satu demi satu. Bagaimana? Nalan Tianxiong memandang sekelompok orang dan bertanya. Tidak ada yang ditemukan. Sekelompok orang menggelengkan kepala. Bagaimana itu bisa terjadi? Nalan Tianxiong mengangkat alisnya, dan ekspresinya langsung menjadi sangat muram. Empat sekte utama dan empat ibu kota utama telah digeledah, yang berarti seluruh alam bawah telah digeledah, dan keberadaan kedua orang ini tidak dapat ditemukan. Di mana mereka bersembunyi. Apakah kamu yakin tidak melewatkan apapun? Nalan Yue Ling melirik pamannya yang pemarah, dan bertanya kepada Mu Ye dan yang lainnya dengan suara rendah. Tentu. Lagi pula, jika mereka benar-benar bersembunyi di empat ibu kota dan empat sekte besar, lalu melihat kita muncul sendirian, sekalipun kita tahu itu mungkin jebakan, dengan nyali Qin Fe Yang, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Kata Zhao Liner. Nalan Yue Ling mengangguk. Dia masih memercayainya. Pada awalnya, Li Yun, Raksasa, dan Li Tian yang pergi ke gerbang dewa dengan tombak pembunuh dewa. Pada saat itu, Qin Fe Yang pasti tahu bahwa ini adalah jebakan, tetapi mereka masih muncul dan dengan kuat menekan tombak penghukum surga. Jadi, kami sudah yakin bahwa mereka tidak ada di empat aliran besar dan empat ibu kota negara. Jalan Makino. Lalu dimanakah mereka? Nalan Tian Xiong memelototi Mu Ye. Tidak tahu. Mu Ye buru-buru menundukkan kepalanya, gemetar. Limbah. Mereka semua masih muda, tapi lihatlah dirimu sendiri, lalu lihatlah Qin Fe Yang. Di hadapan mereka, kamu berani menyebut dirimu sebagai orang jenius seperti apa? Begitu ya, kamu bahkan tidak sebaik sampah. Nalan Tian Xiong tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan di hatinya, jadi dia mengutup kelompok Mu Ye. 5157. Di cangan yang berada di samping, melirik Mu Ye dan yang lainnya, lalu menghibur, Tuan, tenanglah, jangan tidak sabar dengan masalah ini, karena semakin mendesak, semakin mudah bagi Anda untuk kehilangan rasa proporsional. Apakah tamu? Nalan Tian Xiong menoleh menatap di cangan, dan berkata dengan muram, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak punya otak yang menyamar? Jangan berani. Di cangan segera berlutut di tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Nalan Tian Xiong ini terlalu sulit bergaul. Mereka juga merupakan orang-orang terkuat di alam abadi di alam atas, tetapi Nalan Tian Peng jauh lebih berpikiran terbuka. Setidaknya, dia tidak akan menyalahkan orang lain sesuka hatinya, dan tidak akan membunuh orang sesuka hatinya. Saya pikir itulah yang Anda maksud. Kemarahan batin Nalan Tian Xiong mengkhawatirkan bahwa ia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ketika di cangan berbicara, tak ayal lagi ia menjadi sasaran tinju untuk melampiaskan kekesalannya. Paman, Penatu Wadi, saya juga dengan senang hati menghibur Anda. Melihat keadaan yang salah, Nalan Yueling buru-buru melangkah maju untuk menenangkan, dan mengedipkan mata pada di cangan. Kurangi bicara dan perbanyak bertindak. Di cangan gemetar dan gemetar, seolah-olah dia berada di jurang. Dia pun menyesalinya. Mengapa Anda terlalu banyak bicara tentang hal ini? Tetapi sebenarnya dia tidak punya niat jahat, dan dia malah bersikap lebih baik kepada Nalan Tian Xiong. Apa gunanya marah saat ini? Hanya dengan tetap tenang kita dapat menganalisis dan mencari secara rasional. Pang Gilan. Nalan Tian Xiong menarik nafas dalam-dalam, menatap tajam ke arah di cangan, lalu menatap Nalan Yueling, dan berkata, Linger, kamu memang pintar sejak kecil, coba pikirkan, di mana mereka bersembunyi. Nalan Yueling menundukkan kepalanya dan merenung. Alam bawah sudah hampir ditelusuri oleh mereka. Dan, selama waktu ini, umpan yang mereka pasang tidak berhasil memikat Qin Fei Yang dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Makino et al. Dengan karakter Qin Fei Yang, selama mereka melihat mereka sendirian, bahkan jika mereka tahu itu umpan atau jebakan, mereka pasti akan keluar untuk membunuh mereka. Artinya, mereka mungkin tidak lagi berada di neter. Salah. Orang-orang, pastinya di batas bawah. Karena dunia besar Suan Huang hanya memiliki batas bawah dan batas atas. Di alam atas, hanya ada pintu masuk ke Tian Yuan. Selama bertahun-tahun, Paman kedua pada awalnya secara pribadi menjaga tempat ini, dan sekarang Paman tersebut menjaga Tian Yuan sendiri, jadi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menyusup ke alam atas. Di alam bawah, apakah ada tempat lain yang belum mereka cari? Dan masih banyak lagi. Tiba-tiba, mata Nalan Yueling bergetar. Namun setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, yang tampak agak aneh. Memikirkan apa? Nalan Tian Xiong menatapnya dengan curiga. Paman, aku. Nalan Yueling hendak berbicara. Tapi saat ini, sebuah saluran ruang waktu muncul. Nalan Yueling dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu mendonga dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Orang ini adalah orang yang keluar hidup-hidup dari laut penguburan dewa. Hanya saja saat ini, pakaiannya bersih dan rapi, dan tidak ada rasa malu ketika dia keluar dari lautan pemakaman dewa. Kebaikan. Di cangan yang tengah berlutut di tanah, perlahan bangkit dan menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan curiga. Untuk apa pria ini mencalonkan diri? Orang tua berpakaian hitam itu melihat sekelilingnya, lalu melihat sekelompok orang di puncak gunung. Dia buru-buru terbang, menghadap di cangan, membungkuk dan berkata, saya telah melihat di lau. Li Chang Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Di cangan bingung. Pria tua berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dan berkata, ada beberapa Tuan Tian Xiong dan Putri Yueling yang ingin melihat alam atas. Beranikah aku bertanya siapa kedua orang dewasa ini di antara mereka? Katakan. Dia melirik kelompok nalan Tian Xiong. Matanya penuh ketakutan. Walaupun aku tidak mengetahui identitas orang-orang ini, sekilas aku tahu mereka pasti berasal dari alam atas. Tidak peduli siapapun orang di alam atas, dia tidak bisa menyinggung mereka. Apa? Muye dan yang lainnya menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan heran. Mereka semua telah berada di alam bawah begitu lama, orang ini masih belum tahu, siapakah Yang Mulia Putri dan siapakah Tuan Tian Xiong. Apakah Anda yakin tidak mengolok-olok mereka? Li Chang Feng menatap Muye dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa, penjahat itu telah berlatih di lautan pemakaman dewa selama bertahun-tahun, jadi saya belum melihat sikap kalian semua. Pengalaman laut dewa pembakaran. Makino dan yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, secercah cahaya melintas di mata nalan Yue Ling, menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, saya nalan Yue Ling, dan ini paman saya, nalan Tian Xiong. Li Chang Feng, si penjahat, Wakil penguasa Sekte Feng Tian, telah menemui Yang Mulia Putri dan Tuan Tian Xiong. Li Chang Feng buru-buru berlutut di depan keduanya dengan ekspresi sangat hormat. Sekte Feng Tian. Nalan Tian Xiong terkejut. Tuan Hui, Sekte Feng Tian merupakan sekte teratas, kedua setelah empat sekte utama dan empat ibu kota, dan cukup terkenal di alam bawah kita. Di Chang'an menjawab dengan jujur. Sekte teratas. Nalan Tian Xiong tersenyum meremehkan dan bertanya, ada apa dengan kami? Jika kamu di sini untuk menyanjungku, aku sarankan kamu untuk keluar dari sini sebelum aku marah. Tidak. Li Chang Feng menggelengkan kepalanya, menatap Nalan Tian Xiong dan Nalan Yue Ling, dan berkata dengan hormat, penjahat itu ada di sini untuk melaporkan keberadaan Qin Fei Yang dan yang lainnya kepada dua orang dewasa. Apa? Sekelompok orang saling memandang. Mengikuti. Ada kegembiraan di wajahnya. Zhao Liner bertanya, di mana mereka? Di Chang'an juga menatap Li Chang Feng, takut mengeluarkan udara, karena takut mengganggu pemikiran Li Chang Feng. Mereka ada di sini, Dewa Laut Pemakaman. Li Chang Feng mengatakan setiap kata. Apa? Mengubur Laut Dewa. Mata Nalan Tian Xiong bergetar. Makino dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Di Chang'an bahkan lebih terkejut. Qin Fei yang ini benar-benar lari ke Laut Pemakaman Dewa. Keberanian itu terlalu besar. Aku tidak menyangka kalau aku benar-benar pergi ke Laut Pemakaman Dewa. Nalan Yue Ling bergumam. Kebaikan. Nalan Tian Xiong menoleh untuk melihat Nalan Yue Ling. Paman, sebenarnya aku baru saja terpikir untuk mengubur Laut Dewa, tapi kurasa itu tidak mungkin. Bagaimanapun, bahaya mengubur Lautan Dewa begitu berbahaya sehingga bahkan pembangkit tenaga abadi setengah langkah pun akan mati. Nalan Yue Ling menggelengkan kepalanya. Ya, aku pernah mendengar tentang situasi penguburan Lautan Dewa pada hari pertama aku datang ke alam bawah. Ada banyak sekali makhluk di alam bawah, dan bahkan banyak dari mereka adalah kekuatan super setengah langkah keabadian yang memasuki Lautan Pemakaman Dewa, dan tidak ada jalan kembali. Beraninya mereka memasuki Laut Pemakaman Dewa. Zhao Liner mengerutkan kening, menatap Li Chang Feng dan berkata, apakah kamu yakin? Saya yakin. Li Chang Feng mengangguk. Mengapa kamu ragu-ragu saat menjawab kami? Nalan Tian Xiong melirik. Li Chang Feng terkejut dan berkata cepat, sebenarnya, aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Aku hanya berada di tepi laut, dan Qin Fei yang dan yang lainnya telah memasuki laut luar. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nalan Tian Xiong berkata dengan marah, lalu bagaimana kamu bisa yakin? Penjahat berani mengambil jaminan kepala pada barang tersebut. Mereka pasti terkubur di Lautan Para Dewa. Dan dikatakan bahwa ada sekelompok orang di sekitar Qin Fei yang... Orang-orang ini tetap saja orang-orang dari alam bawah kita. Li Chang Feng berkata sambil menelan ludahnya, tampaknya sulit dipercaya. Apa? Orang-orang dari alam bawah, bersama mereka? Siapa? Berani mengkhianati dunia besar Suan Huangku, aku akan menghancurkan mereka menjadi puluhan ribu keping. Nalan Tian Xiong sangat marah. Seluruh tubuh, pembunuh. Wajah orang lain pun langsung menjadi gelap. Konon katanya. Li Chang Feng ragu-ragu. Mengatakan. Nalan Tian Xiong berteriak dengan marah. Itu adalah delapan arogansi dari alam bawah kita, Wan Jian Shen, Ye Xiaoling, Wang Daniu, Dong Fang Ao, Bai Yu King, Raja Iblis Agung, Zhao Yulong, Li Wanyu. Setelah Li Chang Feng selesai berbicara dalam satu tarikan napas, dia menatap Nalan Tian Xiong dengan hati-hati. Wan Jian Shen, Ye Xiaoling, Li Wanyu. Sekelompok orang saling memandang. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat itu, delapan orang jenius semuanya meninggal di sini. Dan mereka tetap mati di depan mata mereka. Bagaimana seseorang yang sudah mati masih hidup? Nalan Tian Xiong tertegun sejenak, lalu amarahnya pun membara. Ia menendang tubuh Li Chang Feng. Li Chang Feng pun menjerit kesakitan di tempat, bagaikan meteorit yang menghantam gunung dan sungai di bawahnya. Puncak-puncak raksasa runtuh satu demi satu. Suara mendesing. Li Chang Feng terbang keluar lagi dengan tubuh berlumuran darah, berlutut di depan Nalan Tian Xiong, dan berkata dengan curiga, Tuan, mengapa Anda melakukan ini? Dia ke sini untuk memberi tahu, mengapa memperlakukannya seperti ini. Jika dikatakan bahwa Kinfei yang dimakamkan di lautan para dewa, saya mempercayainya. Tetapi Anda mengatakan bahwa orang-orang seperti Wan Jian Xiong juga terkubur di lautan dewa, dan mereka masih bersama Kinfei yang itu menghina Aikiu kursi ini. Aku membunuh delapan orang ini dengan tanganku sendiri. Dan sekarang kau bilang padaku mereka tidak mati. Bagaimana? Memperlakukan kursi ini seperti anak berusia tiga tahun. Nalan Tian Xiong sangat marah. Apa? Li Chang Feng terkejut. Apakah Wan Jian Xiong dan yang lainnya mati, atau Nalan Tian Xiong sendiri yang membunuhnya? Apa tujuanmu berbohong kepada kami? Apakah Kinfei yang memintamu untuk datang, dan dengan sengaja menipu kami untuk mengubur lautan dewa? Seharusnya kau lah yang mengkhianati dunia besar Suan Huang kita. Di Chang'an minum dengan dingin. Saya tidak punya. Li Chang Feng menggelengkan kepalanya cepat, menatap di Chang'an dan berkata, apa yang kukatakan itu benar, setidaknya aku mendengar mereka mengatakannya. Mereka di Chang'an tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, yang mana di antara mereka. Binatang Laut dari Laut Luar. Binatang Laut ini tidak bisa meninggalkan Laut Lepas, dan mereka baru saja melihatku berlatih di Laut Marjinal, jadi izinkan aku memberitahu semua orang. Jika benar atau salah, maka penjahat itu juga ditipu oleh binatang laut di Laut Luar. Di samping itu, mengapa binatang laut ini berbohong kepada kita? Itu tidak perlu. Jadi penjahat itu mengira bahwa masalah ini tidak bisa dipisahkan dari sepuluh. Berita tentang delapan orang di Wanjianshan mungkin salah, tetapi berita Qinfei yang kemungkinan besar benar. Li Changfeng menjelaskan. Binatang Laut. Nalan Yue Ling bergumam dan bertanya, apa lagi yang dikatakan binatang laut itu? Mereka mengatakan bahwa Qinfei yang dan yang lainnya bertemu dengan kapal hantu di laut terbuka, dan bahkan mengalahkan kapal hantu tersebut, dan memperoleh banyak hukum dan misteri. Kata Li Changfeng. Misteri hukum. Makino dan yang lainnya terkejut. Ya, Li Changfeng mengangguk. Maksudmu, kamu bisa mendapatkan misteri hukum dengan mengalahkan kapal hantu. Wajah di Changan penuh dengan keterkejutan. Itu saja. Tetapi apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri untuk mengetahuinya. Li Changfeng menggelengkan kepalanya. Lagi pula, semuanya sudah terdengar, jadi aku tidak bisa terlalu yakin. Jika berita itu salah, dia sekarang yakin bahwa Nalan Tian Siong pasti tidak akan membiarkannya pergi, jadi lebih baik bersikap konservatif. 5158 Mendengar. Sekelompok orang terdiam. Paman, menurutku lebih baik percaya atau tidak. Lagi pula, sekarang kita sudah mencari di alam bawah, tapi kita belum menemukan mereka, tapi dewa laut yang terkubur juga tidak mencari mereka. Mata Nalan Yue Ling berbinar, lalu dia menoleh ke arah Nalan Tian Siong dan berkata, Itu bagus. Nalan Tian Siong mengangguk, menatap Li Changfeng dan berkata, Selamatkan nyawa anjingmu dulu, jika Kinfei yang benar-benar terkubur di lautan dewa, kursi ini akan menghargai kontribusi besarmu, tetapi jika akhirnya diketahui bahwa mereka tidak ada di sana, maka jangan lakukan itu. Salahkan kursi ini karena bersikap kasar padamu. Ya. Li Changfeng mengangguk dengan hormat. Tuan Tian Siong, Jika Zhao Liner merenung sejenak dan bertanya, Jika apa yang dikatakan Li Changfeng benar, dan orang-orang di Wanjian Sian benar-benar tidak mati, apa yang harus kita lakukan dengan empat sekte utama dan empat ibu kota. Kita tunggu saja sampai kita tahu tentang masalah ini. Nalan Yue Ling memelototi Zhao Liner. Pelajaran yang didapat Li Changfeng sebelumnya sudah cukup, bagaimana dia berani bicara omong kosong. Pupil mata Zhao Liner mengecil, dia segera menundukkan kepala dan menutup mulutnya. Jika mereka benar-benar tidak mati, maka kursi ini harus membiarkan keempat sekte dan empat ibu kota memberikan kursi ini penjelasan yang memuaskan. Nalan Tian Siong melambaikan tangannya dan membuka saluran ruang waktu. Sekelompok orang masuk satu demi satu. Di Chang'an juga siap masuk. Kamu mau bawa apa? Apakah tidak diperlukan penjaga di sini? Jika itu tipuan untuk mengelabui kita agar mengubur para dewa, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke alam atas. Lalu siapa yang akan menanggung akibatnya? Nalan Tian Siong menoleh ke arah di Chang'an dan berteriak. Bagus, bagus. Penjahat itu tinggal di Tianyuan. Di Chang'an menganggup berulang kali dan dengan hormat memperhatikan Nalan Tian Siong dan kelompoknya pergi. Bagaimana bisa? Apakah mereka benar-benar tidak mati? Ketika saluran ruang waktu menghilang, di Chang'an bergumam dan segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Bersenandung. Suatu sosok muncul. Ini adalah pria parubaya. Dia adalah wakil ketua sekte Senmen. Bahkan bayangan virtual pun memancarkan tekanan yang mengerikan. Penatua di, ada apa? Wakil raja memandang di Chang'an dengan curiga. Di Chang'an berkata dengan suara yang dalam, Li Changfeng kembali dari laut pemakaman dan membawa beberapa berita yang menakjubkan. Li Changfeng. Li Changfeng dari sekte Fengtian. Wakil ketua sekte tertegun dan bertanya dengan curiga. Kanan. Di Chang'an menganggup. Berita apa? Wakil ketua sekte merasa bingung. Dia mengatakan bahwa binatang laut yang terkubur di laut luar melihat Kinfei Yang di laut luar. Dan juga mengatakan bahwa delapan anak Wanjian Shen juga berada di laut terbuka sekarang, bersama Kinfei Yang. Di Chang'an rot. Omong kosong. Delapan anak ini mati di tangan Nalan Tianxiong. Ketika wakil ketua sekte mendengar ini, dia langsung murka. Iya. Ketika saya di sini, saya melihat Nalan Tianxiong membunuh mereka dengan mata kepala saya sendiri, jadi saya tidak dapat mempercayainya. Tetapi saya tidak yakin akan terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Kata di Chang'an. Sekte Fengtian. Huff, bukannya kamu tidak tahu kehebatan sekte ini. Kamu selalu ingin membubarkan empat sekte utama dan empat ibu kota kita dan menggantinya. Mungkin kali ini tipuan mereka. Wakil ketua sekte mendengus dingin, ekspresinya penuh dengan rasa jijik. Apakah itu pengkhianatan Fengtianzong? Menurutku pribadi itu tidak bisa diabaikan. Cepat pergi ke para penguasa tiga sekte besar lainnya, penguasa kota empat ibu kota besar, dan bahas masalah ini. Jika, maksudku, jika, jika kedelapan anak Wanjianshan benar-benar tidak mati, lalu apa yang mereka rencanakan? Kita harus menghentikan mereka dan membiarkan mereka berpaling. Ini bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga untuk empat master sekte dan empat ibu kota, dan bahkan seluruh alam bawah kita. Di Chang'an memperingatkan dengan tatapan serius. Mendengar. Wakil ketua sekte mengerutkan kening, menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan menemukan mereka di sini. Tolong. Setelah di Chang'an selesai berbicara, dia menutup batu transmisi suara, lalu berbalik untuk melihat langit di atas altar, dan bergumam, alam atas, jangan melakukan hal-hal terlalu buruk. Laut pemakaman. Pintu masuk saluran. Kebaikan. Orang tua kecil yang sedang minum di layar itu tiba-tiba mendongak ke langit. Tidak baik. Langsung. Ia melompat turun dan mendarat di buritan perahu. Dengan tangannya yang besar dan kotor, ia menekan bola kristal itu, dan perahu itu segera berbalik dan menuju ke laut dalam. Tepat pada saat berikutnya. Sebuah saluran ruang waktu muncul. Sekelompok nalan Tian Xiong keluar. Li Changfeng melihat kedermaga di bawah, tetapi tidak melihat lelaki tua kecil itu atau perahunya, jadi dia melihat ke atas ke laut, dan segera melihat sebuah perahu berlayar di laut, dan segera berteriak, Tuan, lihat, lelaki tua itu mengemudikan perahu. Lari. Berlari. Cahaya dingin melintas di mata nalan Tian Xiong, dan dia berjalan pergi dengan satu langkah. Rasa penindasan yang kuat segera datang. Mendengus. Dia mendengus dingin, dan momentum yang mengerikan bergulir, kemudian dia mengambil satu langkah dan menghilang sejauh satu juta mil, dan mengambil langkah lainnya dan muncul jutaan mil jauhnya. Tapi beberapa kedipan. Dia menyusul lelaki tua kecil itu dan mendarat di haluan. Sangat cepat. Mata lelaki tua itu bergetar, dia segera menghentikan perahu, berlari ke arah nalan Tian Xiong, dan tiba-tiba berkata, ternyata itu adalah Tuan Tian Xiong, penjahat itu telah melihat Tuan Tian Xiong. Nalan Tian Xiong berbalik perlahan, menatap lelaki tua kecil itu dan bertanya, untuk apa kau berlari? Berlari. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan bingung, apa yang sedang kulakukan? Aku tidak berlari, aku hanya jalan-jalan seperti biasa, dan omong-omong, aku pergi mencari makanan ringan. Jalan-jalan. Camilan. Nalan Tian Xiong tercengang. Tepat. Orang tua kecil itu mengangguk. Yang lain menganggap laut dewa terkubur sebagai area terlarang yang tidak dapat dimasuki, dan Anda berjalan-jalan di sini sepanjang hari, mengagumi pemandangannya. Apa hubungan Anda dengan saudara ketiga saya? Seberapa besar kekuasaan yang dia berikan kepada Anda? Nalan Tian Xiong mengerutkan kening. Laut pemakaman dewa diciptakan oleh Tuhan. Orang tua kecil itu mampu bergaul dengan baik di laut pemakaman, jadi menurut pendapat Nalan Tian Xiong, itu pasti ada hubungannya dengan saudara ketiganya, penguasa dunia besar Suan Huang. Mendominasi. Orang tua kecil itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tuhan, apa yang Anda katakan dapat menjadikan seseorang menjadi penjahat? Saya bukan siapa-siapa, bagaimana saya bisa berhubungan dengan Tuhan Guru? Ya. Nalan Tian Xiong menatapnya dengan keras kepala. Tentu. Apa yang dikatakan penjahat tentang jalan-jalan itu hanya ada di area laut di pintu masuk. Agak jauh, dan penjahat itu tidak berani pergi. Yang disebut makanan pembuka adalah menemukan beberapa makanan laut dan makanan lainnya. Pria tua kecil itu memperkenalkan. Jadi, kamu belum pernah ke laut luar atau laut dalam? Nalan Tian Xiong bertanya. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku berani pergi ke tempat yang seberbahaya laut luar dan laut dalam? Jangan ngomongin itu, dengar nama Waihai dan Inerhai aja aku udah takut setengah mati. Orang tua kecil itu tampak ketakutan dan panik. Nalan Tian Xiong menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan ringan, kembali ke pantai, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Ya, orang tua kecil itu menanggapi dengan hormat, dan segera mengarahkan perahu ke arah pantai. Aku bergumam dalam hatiku. Ada apa? Ada apa? Perlukah engkau? Penguasa kekuasaan tertinggi di alam abadi, datang menemuiku secara langsung. Waspada. Jangan tertipu oleh orang ini. Segera. Perahu berhenti tepat di depan dermaga. Orang tua kecil itu melirik ke arah orang-orang yang berdiri di tepi pantai, dan ketika melihat Li Chang Feng, dia tidak bisa menahan rasa heran di matanya. Bagaimana orang ini bisa bersama seseorang dari alam atas? Li Chang Feng menatap lelaki tua kecil itu dengan seringai di wajahnya, dan berkata, Apakah kamu ingat apa yang aku katakan ketika aku kembali? Ketika lelaki tua itu mendengar hal ini, pupil matanya sedikit mengecil. Nalan Tian Xiong menatap lelaki tua kecil itu dan bertanya, Sekarang aku bertanya padamu, Apakah kamu melihat Qin Fei Yang memasuki lautan pemakaman dewa? Qin Fei Yang. Orang tua kecil itu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya cepat dan berkata, Tidak, tidak. Tentu. Cahaya dingin melintas di mata Makino. Tentu saja. Orang tua kecil itu mengangguk. Dia berbohong. Untuk memasuki laut pemakaman dewa, pertama-tama kamu harus datang kepadanya untuk membeli perahu. Tanpa perahu, akan sulit untuk bertahan hidup di laut pemakaman. Jadi, dia pasti melihat Qin Fei Yang. Li Chang Feng meraum. Mendengar. Baik Nalan Tian Xiong maupun Muye dan yang lainnya, mereka semua memandang lelaki tua kecil itu dengan ekspresi tidak ramah. Tuan Tian Xiong, saya belum pernah melihat penjahat ini sebelumnya. Bahkan jika Qin Fei Yang datang menemuiku, itu pasti akan mengubah wajahnya. Penjahat itu hanya melakukan bisnis kecil-kecilan. Mustahil untuk memverifikasi identitas mereka. Lagi pula, penjahat tidak punya kekuatan seperti itu. Orang tua kecil itu segera menjelaskan. Paman, apa yang dikatakannya masuk akal. Dengan pikiran Qin Fei Yang, mustahil bagi orang biasa untuk mengetahui identitas mereka. Nalan Yue Ling menganggup. Tepat. Orang tua kecil itu menganggup dan menatap Nalan Yue Ling dengan penuh rasa terima kasih. Tapi pada saat yang sama, ada jejak pembunuhan di matanya. Ini adalah niat membunuh Li Chang Feng. Bajingan tua itu, benar-benar ingin menyakitinya. Tunggu. Itu tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pernahkah ada orang yang melakukan pembelian besar dengan Anda, seperti pembelian satu kali, membeli lusinan atau bahkan ratusan kapal? Nalan Tian Xiong bertanya. Masalah besar. Orang tua kecil itu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya, menganggup dan berkata, ada satu, sepertinya dia adalah sesepuh dari Sekte Feng Tian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya adalah Tetua Sekte Feng Tian. Saya selalu berada di Sekte itu. Kapan saya datang menemui Anda? Mendengar ini, Li Chang Feng merau marah, lalu menatap Nalan Tian Xiong dan berkata dengan cemas, Tuan, dia menyemprot orang dengan darah. Diam. Nalan Tian Xiong menatap. Li Chang Feng mengecilkan lehernya dan menatap tajam ke arah lelaki tua kecil itu. Kamu terus berbicara. Nalan Tian Xiong menatap lelaki tua kecil itu dan berkata, rasanya sudah lebih dari dua tahun yang lalu. Tetua Sekte Feng Tian datang menemui penjahat itu dan berkata bahwa dia akan membeli sejumlah besar perahu untuk mengubur lautan para dewa. Penjahat itu adalah seorang pengusaha. Selain itu, dia adalah Tetua Sekte Feng Tian. Penjahat itu tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan menjualnya seratus kapal. Orang tua kecil itu menjelaskan. Siapakah orang tua itu? Nalan Tian Xiong bertanya. Ya. Orang tua kecil itu berpikir sejenak, matanya tiba-tiba berbinar, dia menganggup dan berkata, momong-mong-mong, itu tetua ketiga. Ketika Nalan Tian Xiong mendengar ini, dia berbalik menatap Li Chang Feng. Tuan, tetua ketiga memang pernah berada di Sekte ini, dan tidak pernah terkubur di lautan dewa di masa depan. Jika Anda tidak percaya, saya akan meminta tetua ketiga datang ke sini sekarang dan menghadapinya. Li Chang Feng berkata cepat. Tanpa diduga, lelaki tua yang sudah meninggal ini memiliki keinginan yang kuat untuk membalas dendam, dan dalam sekejap mata, dia mulai menyerang Sekte Feng Tiannya. 5159. Konfrontasi adalah konfrontasi, aku takut padamu. Pokoknya, pada awalnya, saya menjual seratus kapal kepadanya. Tetapi saya tidak tahu apakah itu dia atau bukan. Orang tua kecil itu mendengus dingin. Lagi pula tidak ada bukti, jadi Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan. Anda. Li Chang Feng sangat marah, dan segera mengeluarkan batu transmisi suara dewa. Bersenandung. Segera. Sosok tua muncul. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih, yang tampak cukup berkulit gelap. Wakil Ketua Sekte, kapan kamu keluar dari laut pemakaman dewa? Tetua ketiga menatap Li Chang Feng dengan heran. Jangan khawatir, jawablah dengan jujur, apakah kamu pernah ke laut pemakaman dewa sebelumnya? Li Chang Feng bertanya. Mengubur lautan Tuhan. Tetua ketiga sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah ke tempat itu sebelumnya, ada apa? Saya ingin mendengar kebenaran. Nalan Tian Xiong muncul di samping Li Chang Feng dengan satu langkah, menatap muram ke arah tetua ketiga. Tuan Tian Xiong. Ketiga tetua itu selalu berada di Sekte tersebut. Tentu saja, mereka tahu bahwa orang ini adalah pusat kekuatan tertinggi dari alam abadi di alam atas, Nalan Tian Xiong. Dan, Wan Jian Shan dan delapan penjahat besar lainnya tewas di tangan pria ini. Jawab pertanyaan Tuan Tian Xiong. Li Chang Feng berteriak. Tetua ketiga gelisah, dan berkata cepat, memang benar aku belum pernah ke lautan pemakaman dewa, dan setiap orang dari Sekte Feng Tian dapat bersaksi untuk penjahat itu. Nalan Tian Xiong menatap tetua ketiga dan tidak menemukan jejak kebohongan. Di samping itu, ada pun orang-orang dari dunia bawah, dia percaya, dan tidak berani berbohong di depannya. Apakah kamu mendengarnya? Aku belum pernah ke laut pemakaman dewa. Li Chang Feng menatap lelaki tua kecil itu dan berteriak dengan marah. Pokoknya, orang yang kulihat saat itu adalah dia. Apakah itu peniruan orang lain? Saya tidak tahu. Katakan lebih banyak. Jika Qin Fei Yang benar-benar meniru, mengapa dia tidak takut meniru orang lain, tetapi dia harus meniru tetua ketiga Sekte Feng Tianmu. Orang tua kecil itu mencibir. Bagaimana aku tahu, mengapa dia berpura-pura menjadi tetua ketiga? Li Chang Feng mengeram. Masih ingin mengganggunya. Arti kata-kata ini sudah jelas, dan mungkin ada sesuatu yang rumit tersembunyi. Tetapi kalaupun ada yang rumit, apa hubungannya dengan Sekte Feng Tiannya? Mungkinkah mereka adalah Feng Tianzong dan bekerja sama dengan Qin Fei Yang? Bagaimana dia bisa melakukan hal yang memberontak seperti itu? Mata lelaki tua kecil itu berbinar dan dia menatap Li Chang Feng dan berkata sambil tersenyum, aku akan menganalisisnya bersamamu. Saya tidak butuh analisis Anda. Li Chang Feng memiliki wajah yang gelap. Melihat senyum lelaki tua itu, jelaslah bahwa ia mempunyai niat buruk. Saya tidak menganalisis secara membabi buta. Orang tua kecil itu melotot ke arahnya, menatap Nalan Tian Xiong, dan berkata, Tuan, jika itu Anda dan saya ingin berpura-pura menjadi manusia, apa yang harus saya persiapkan? Nalan Tian Xiong mengerutkan kening dan berkata, Saya melihat situasi pihak lain terlebih dahulu, agar tidak mengungkapkan kekurangan dan dikenali oleh orang lain. Tepat. Sekalipun mereka tampak sama, pasti ada beberapa perbedaan dalam perilaku mereka. Jadi, sebelum meniru, Anda harus terlebih dahulu mengamati pihak lain dan membuat pemahaman yang komprehensif. Dan orang ini adalah tetua ketiga dari sekte Feng Tian. Dia memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Tidak mudah untuk mengenalnya. Orang tua kecil itu tampak sangat serius dan menganalisanya dengan cara yang lugas. Nalan Tian Xiong mendonga menatap bayangan tetua ketiga dan sedikit mengernyit. Tapi sekarang, ketiga tetua itu masih dalam kabut. Apa maksud semua ini? Nalan Yue Ling menatap lelaki tua kecil itu dengan curiga dan bertanya, Apa maksudmu, Kin Fe yang telah berbaur dengan sekte Feng Tian? Kanan. Selama kamu bergabung dengan sekte Feng Tian, kamu dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ketiga tetua. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa tetua ketiga mungkin pernah berhubungan dengan Kin Fe yang pada waktu dan tempat tertentu. Kata lelaki tua kecil itu, Apakah kamu sudah cukup bicara? Setelah semua itu, apa yang ingin kamu ungkapkan? Li Chang Feng melotot ke arah lelaki tua kecil itu. Saya hanya menganalisis, jangan marah. Jika ada masalah, itu pasti masalah sekte Feng Tianmu. Orang tua kecil itu tertawa. Li Chang Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Ini jelas, ingin menipunya Feng Tian Zhong. Orang tua kecil itu tidak dapat berkata apa-apa, jadi dia segera menatap Nalan Tian Xiong, membungkuk dan berkata, Tuan, saya mengabdi pada Tian Zhong dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kin Fe yang. Nalan Tian Xiong meliriknya dan kemudian melirik lelaki tua kecil itu. Tuanku, terkadang, kita harus waspada terhadap hal itu. Jaga-jaga. Penjahat itu hanya berkata, kalau-kalau ada konspirasi di sini, maka, ketika lelaki tua itu mengatakan hal ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Karena semua orang mengetahuinya. Li Chang Feng sangat marah. Sekarang dia benar-benar menyesalinya. Menyesal telah memprovokasi lelaki tua kecil ini, sungguh tak tahu malu. Nalan Yue Ling melirik mereka berdua, lalu berjalan ke sisi Nalan Tian Xiong dan berkata dengan suara rendah, Paman, melihat mereka berdua seperti ini, mungkin ada sedikit dendam pribadi di dalamnya. Lebih baik aku membunuh seribu orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang pergi. Mata Nalan Tian Xiong berkilat dingin saat dia menatap tetua ketiga dan berkata, kamu akan segera datang untuk menguburkan Sen Hai. Jika kamu tidak melihatmu setelah lima nafas, maka kamu dapat membawa peti mati langsung ke sini. Jangan terburu-buru. Li Chang Feng meraung. Ketiga tetua itu mengangguk. Hantu itu menghilang seketika. Kemudian, dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, sebuah lorong ruang waktu muncul di angkasa, dan ketiga tetua itu berlari keluar, berlutut di kaki Nalan Tian Xiong, membungkuh dan berkata, pria kecil Wang Daming, sampai jumpa Tuan Tian Xiong. Nalan Tian Xiong mengangkat lengannya dan menekan kepala Wang Daming. Orang dewasa. Li Chang Feng terkejut. Wang Daming juga panik. Muyei melotot ke arah Li Chang Feng dan berkata, diamlah, atau kamu akan menderita nanti. Li Chang Feng segera menutup matanya dan menatap Nalan Tian Xiong dengan gemetar. Ledakan. Aura aneh meletus dari telapak tangan Nalan Tian Xiong, langsung menuju lautan kesadaran Wang Daming. Apa? Wang Daming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kepalanya terasa terbelah dan darah mengucur keluar. Yang mulia, apa yang sedang dilakukan, Pamanmu? Pria tua kecil itu berjalan hati-hati ke sisi Nalan Yue Ling dan bertanya dengan suara rendah. Paman sedang membaca ingatannya dengan paksa. Kata Nalan Yue Ling. Membaca memori secara paksa. Orang tua kecil itu tampak terkejut. Li Chang Feng juga tiba-tiba berubah warna. Orang terkuat di alam abadi dipaksa membaca ingatan Wang Daming, bagaimana mungkin Wang Daming tidak tahan. Bahkan jika dia selamat pada akhirnya, dia akan menjadi orang bodoh. Ketika dia sadar kembali, dia menatap lelaki tua kecil itu dengan kesal. Benda sialan inilah yang menyakiti Wang Daming. Dan mata lelaki tua kecil itu berkedip. Ketika Nalan Tian Xiong selesai membaca ingatan Li Chang Feng dan menemukan tidak ada masalah, akankah dia juga datang untuk membaca ingatannya secara paksa? Jika dia datang untuk membaca ingatannya, maka Nalan Tian Xiong akan tahu bahwa dia berbohong. Sampai saat itu, konsekuensinya sulit dibayangkan. Waktu berlalu dengan tenang. Sekitar setengah jam berlalu, Nalan Tian Xiong menarik lengannya. Dan Wang Daming langsung jatuh ke tanah dan menyeringai. Anjing! Apakah kamu seekor anjing? Aku ayahmu. Dia menatap Li Chang Feng, lalu segera melompat sambil tersenyum, memeluk Li Chang Feng, dan berkata, Anjing, berat badanmu turun. Biarkan ayah memeriksanya dengan saksama. Melihat kejadian itu, lelaki tua itu tak kuasa menahan tawa. Anjing! Ayah! Li Chang Feng mengepalkan tangannya rat-rat dan menepuk kepala Wang Daming dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, Wang Daming tewas di tempat. Daripada membiarkannya menderita selagi hidup, lebih baik mati saja. Seketika, dia menatap Nalan Tian Xiong dan bertanya, berani bertanya pada Tuanmu, apakah Wang Daming bersalah? Nalan Tian Xiong menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah. Li Chang Feng menunjuk dengan marah ke arah lelaki tua kecil itu, dan meraung, pasti dialah yang menjebaknya dan meminta orang dewasa untuk secara paksa membaca ingatannya. Nalan Tian Xiong menoleh untuk melihat lelaki tua kecil itu. Jangan melakukan hal-hal buruk, jangan takut pada hantu yang mengetuk pintu. Tuan, ayo. Selama Anda bisa membuktikan bahwa penjahat itu tidak bersalah dan penjahat itu berani serta setia, apa gunanya takut mati? Orang tua kecil itu bahkan tidak mengerutkan kening, dia berjalan di depan Nalan Tian Xiong dengan sikap kematian yang benar. Jangan berpura-pura berada di sini. Li Chang Feng berkata dengan marah. Apakah aku berpura-pura? Candaan. Beranikah kau meminta Tuan Tian Xiong membaca ingatan itu? Orang tua kecil itu mencibir. Li Chang Feng tampak kaku. Wang Daming adalah pelajaran yang dipelajari, bagaimana dia bisa berani. Nalan Tian Xiong menatap lelaki tua kecil itu, matanya berkedip-kedip. Pak Aman, dia seorang pengusaha dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Di samping itu, kita masih membutuhkan perahu. Transmisi suara Nalan Yue Ling. Nalan Tian Xiong menarik nafas dalam-dalam, menatap lelaki tua kecil itu dan berkata, ada berapa banyak kapal? 50 kapal. Orang tua kecil itu menyeringai. Tidak pasti. Nalan Tian Xiong mengerutkan kening. 100 kapal, 100 kapal. Orang tua kecil itu buru-buru mengubah mulutnya. Ini memberi orang perasaan pintar dan memanfaatkan peluang. Saya akan bertanya sekali lagi, ada berapa jumlahnya? Nalan Tian Xiong berkata dengan marah. 200. Jika Anda tidak percaya, lihat saja sendiri. Dengan wajah Masam, lelaki tua kecil itu mengeluarkan cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Nalan Tian Xiong dengan hormat. Tentu saja, Nalan Tian Xiong tidak akan benar-benar menontonnya. Dia mendengus dingin, berikan semuanya padaku. Apa? Ekspresi lelaki tua itu membeku, dan dia menatap Nalan Yue Ling dengan tak berdaya, seolah berkata, aku memberikan semuanya kepadamu, bagaimana aku bisa mengurusi urusan orang lain. Berapa banyak kristalnya, tidak satupun akan luput darimu. Nalan Yue Ling cukup masuk akal. Terima kasih, Yang Mulia. Orang tua kecil itu mengeluarkan 200 kapal dari cincin Qian Kun, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, total 200 juta kristal, yang masih didiskon, cukup untuk biayanya. Ketika Li Chang Feng mendengar ini, dia langsung menatap lelaki tua kecil itu dengan tak percaya. Bahkan Nalan Yue Ling pun dibantai. Untuk mengetahui, mereka biasanya membeli perahu, dan harganya hanya 100 ribu kristal. 200 kapal, hanya 200 juta kristal. Tapi dia malah bilang kalau dia kasih diskon dan dapat diskon. Cukup untuk biayanya. Apakah ini penindasan terhadap orang asing? Nalan Yue Ling menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik menatap Zhao Liner dan berkata, berikan dia kristal itu. Zhao Liner mengerutkan bibirnya, dan dengan enggan menghitung 200 juta kristal dari cincin Qian Kun. Orang dari alam atas datang ke alam bawah, apakah mereka masih perlu membayar? Saya khawatir hanya yang Mulia Putri Kerajaan yang dapat melakukan ini. Terima kasih, Bu. Orang tua kecil itu menyimpan 200 juta kristal itu dengan wajah gembira, menganggup pada Zhao Liner dan memucapkan sepatah kata, lalu menatap Nalan Tian Xiong, membungkuk dan berkata, Tuan, perjalananmu lancar. Nalan Tian Xiong mendengus dingin dan melangkah maju dan mendarat di perahu. Yang lainnya mengikuti. Tuan, berjalanlah perlahan. Pria tua kecil itu akan selalu ada di sini, menunggu ke pulanganmu. Orang tua kecil itu melambaikan tangannya dan berteriak dengan enggan. Melihat penampilan lucu lelaki tua kecil itu, Nalan Yue Ling menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, sungguh lelaki tua kecil yang menarik. 5.160 Ketika rombongan orang itu berlayar menjauh, lelaki tua kecil itu menghela nafas lega. Ketika dia berdiri di hadapan Nalan Tian Xiong sebelumnya, kendati penampilannya tenang, dia sebenarnya sedang panik setengah mati. Untungnya ada Nalan Yue Ling, kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melarikan diri hari ini. Namun, bicaralah kembali. Nalan Yue Ling, gadis kecil ini, memiliki kepribadian yang sangat baik. Kalau saja orang-orang di alam atas bisa bersikap bijaksana dan bisa membedakan benar dan salah seperti dia, mereka tidak akan begitu dibenci oleh orang-orang di alam bawah. Sepertinya perlu untuk melihatnya. Orang tua kecil itu mengerutu, mengambil perahu lain, dan bersiap untuk pergi. Bersenandung. Tapi saat ini, saluran ruang waktu lain muncul. Delapan sosok keluar, dan aura kuat segera menyelimuti dunia. Orang tua kecil itu tertegun sejenak, lalu mendongak, alisnya tiba-tiba sedikit berkerut. Orang tua senior. Begitu kedelapan orang itu tiba, mereka berlutut di depan lelaki tua kecil itu dan membungkuk memberi hormat. Salah satunya adalah Wakil Ketua Sekte Senmen. Kebaikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua kecil itu menatap kedelapan orang itu dengan bingung. Wakil Ketua Sekte Senmen memandang penguburan Senhai dan berkata, kami di sini untuk menanyakan sesuatu. Orang tua kecil itu merenung sejenak dan bertanya, apakah kamu ingin tahu situasi delapan orang di gunung Wanjian? Kebaikan. Kedelapan orang itu mengangguk. Bukankah delapan orang di gunung Wanjian sudah mati? Dan mereka mati di tangan Nalan Tian Xiong. Orang tua kecil itu mengerutkan kening. Itu benar, tetapi belum lama ini, kami mendapat kabar bahwa mereka belum mati, dan mereka masih bersama Kinfei Yang. Anda selalu ada di sini, saya pikir Anda harus tahu situasi spesifiknya. Wakil Ketua Sekte Senmen menatap lelaki tua kecil itu dengan penuh harap. Tidak mungkin. Mereka tidak mati. Apakah mereka masih bersama Kinfei Yang? Dengarkan apa maksudmu, berani mencintai bahwa Nalan Tian Xiong tidak membunuh mereka. Orang tua kecil itu tampak bingung. Kami juga tidak tahu, jadi kami bisa meminta konfirmasi dari Anda. Wakil Ketua Sekte mendesah. Orang tua kecil ini benar-benar tidak tahu. Orang tua kecil itu menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, sedikit kekecewaan tampak di wajah kedelapan orang itu. Wakil Ketua Sekte merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu saya ingin meminta para senior untuk membantu kami menyiapkan lebih banyak kapal. Kami ingin pergi ke Laut Lepas untuk melihat. Omong kosong. Apakah Laut Pemakaman Dewa merupakan tempat yang bisa kau hinjak? Biarkan aku memberitahumu, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat beberapa orang yang bisa keluar hidup-hidup dari Lautan Pemakaman Dewa, apalagi Laut Luar. Dan sebelumnya, Nalan Tianxiong juga membawa para jenius dari alam atas ke Lautan Pemakaman Dewa. Kata lelaki tua kecil itu. Pada saat ini, dia tampak sangat serius, sangat serius, dan dia tidak lagi memiliki sikap tidak mencolok seperti di masa lalu. Apakah mereka benar-benar pergi? Apakah ada Li Changfeng bersamanya? Tanya Wakil Raja. Kebaikan. Orang tua kecil itu mengangguk, lalu menatap ke delapan orang itu dengan aneh, dan tersenyum penuh arti, berita yang Anda sampaikan cukup lengkap, bahkan Li Changfeng pun mengetahuinya. Aku membuatmu tertawa. Wakil Ketua Sekte melambaikan tangannya, merenung sejenak, dan berkata, Nalan Tianxiong pergi ke Laut Pemakaman Dewa, kalau begitu kita harus pergi dan melihat, kalau-kalau mereka benar-benar tidak mati, aku. Kamu tidak bisa pergi. Anda tidak bisa pergi tanpa mengatakan apapun. Mengubur Laut Dewa, tidak sesederhana yang kau pikirkan. Meskipun ada misteri berbagai hukum di Laut Pemakaman Dewa, bahkan jika Anda mendapatkan misteri ini, tidaklah mudah untuk mengungkapnya. Laut Pemakaman Dewa, tempat yang benar-benar menakutkan bukanlah Laut Pinggiran, atau Laut Luar, melainkan Laut Dalam. Setiap orang yang melangkah ke Laut Dalam hanya punya satu solusi, yaitu kematian. Lagi pula, Wanjianshan dan yang lainnya masih hidup, jadi mereka tidak bisa ikut campur. Karena kalau mereka benar-benar bersama Kinfei Yang, kalau kau ikut campur, bagaimana alam atas akan menghadapi empat sekte dan empat ibu kotamu? Aku rasa aku tidak perlu memberitahumu, kau juga harus mengetahuinya. Orang tua kecil itu merasa getir, seakan-akan ia sedang menegur sekelompok generasi muda. Tetapi, Wakil Ketua Sekte mengerutkan kening. Gunung Wanjian adalah murid dari Kepala Sekte, dan terlebih lagi, anak dari Kepala Sekte. Kepala Sekte meninggal di bawah tombak penghukuman surga, dan dia berkewajiban untuk menjaga Gunung Wanjian dengan baik. Jika mereka benar-benar tidak mati, jika mereka benar-benar bersama Kinfei Yang, maka sebaiknya kamu menjaga jarak dari mereka daripada mendatangi mereka. Secara keseluruhan, delapan dari mereka bukan anak-anak lagi. Mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Saya pikir saat mereka mengambil langkah itu, mereka sudah mempertaruhkan hidup dan mati mereka. Di samping itu, jika mereka benar-benar memalsukan kematiannya, pernahkah kau berpikir mengapa mereka memalsukan kematiannya? Bukankah mereka hanya ingin melibatkanmu? Jadi, jangan mengecewakan kerja keras mereka. Kata lelaki tua kecil itu. Kedelapan orang itu saling berpandangan dan menangkupkan tangan, saya sudah diajari. Terima kasih senior atas nasihatmu. Pergi. Pegang teguh akarmu. Alam bawah kita akan berubah, dan tak seorang pun bisa sendirian. Orang tua kecil itu melambaikan tangannya, dan ada sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Itu bagus. Kedelapan orang itu mengangguk, membuka saluran ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. Tidak mati. Setelah lelaki tua itu melihat kedelapan orang itu pergi, dia menundukkan kepalanya dan merenung, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bergumam, ini benar-benar menarik. Kemudian, dia menaiki perahu selangkah demi selangkah, menerobos ombak bagai kilat. Waktu berlalu hari demi hari. Dilepas pantai. Di suatu tempat di laut. Sepuluh binatang raksasa meraum di atas laut, dan keganasan yang mengerikan meliputi semua arah, menggulung ombak besar, menutupi langit dan matahari. Di bawah. Di atas kapal. Kinfei yang duduk di lingkaran waktu, mengabaikan dunia luar, dan membenamkan dirinya dalam retret. Delapan orang yinlong dan wanjianshan sangat malu saat ini. Naga perak juga merupakan kekuatan tertinggi abadi setengah langkah. Adanya level ini, taruhlah di luar, itu adalah master yang mendominasi satu sisi, tetapi di lautan pemakaman dewa, tidak mungkin untuk dimakan. Dan luka-luka mereka disebabkan oleh sepuluh binatang raksasa. Kesepuluh binatang raksasa ini semuanya adalah setengah langkah raja binatang abadi. Dan dengan yinlong, mereka juga saling mengenal. Tetapi, mengetahui itu tidak ada gunanya. Ketika para raja binatang ini mengetahui bahwa yinlong telah menyerah kepada Yes Yaoling, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka telah terjerat dengan sepuluh raja binatang ini selama beberapa hari. Meskipun naga perak dapat terbang di kehampaan, Yes Yaoling tidak bisa. Selain itu, mereka harus mencurahkan energi untuk melindungi kapal, jadi mereka selalu berada dalam situasi yang sangat pasif. Aku bilang, apakah kamu menyebalkan Berapa tahun persahabatan, kamu tidak bisa terbuka di internet. Yinlong dengan marah menatap sepuluh raja binatang teratas. Ia pun merasa sangat sedih dalam hatinya. Jika dia tidak dipaksa menandatangani kontrak tuan pelayan, mengapa dia harus menderita penghinaan seperti itu sekarang? Persahabatan. Menyerah pada manusia telah mempermalukan wajah Beastmaster kami. Kau tidak lagi layak untuk sejajar dengan kami. Kecuali sekarang, kau membunuh mereka. Sepuluh raja binatang mendengus dingin. Membunuh mereka. Yinlong memandang delapan orang di Wanjianshan, dan akhirnya tatapannya tertuju pada Qin Fei Yang, dan dia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Yinlong mendengus dingin dan berkata, saya menyarankan kamu untuk berhenti membuat keributan, atau kamu tidak akan menanggung konsekuensinya. Ha ha. Ketika kesepuluh raja binatang mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Beraninya kebersikap sombong setelah dipukuli tanpa ada tangan yang jahat. Sungguh tidak pernah mati. Sekarang kami akan mengirimu ke neraka bersama manusia-manusia ini. Dengan raungan yang dahsyat, sepuluh raja binatang teratas membuka makna tertinggi satu demi satu, hukum surga meletus, dan para dewa mengguncang dunia. Saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Qin Fei Yang. Setelah beberapa hari bertempur, mereka kelelahan baik secara fisik maupun mental. Jika bukan karena dukungan kristal energi, mustahil untuk mendukungnya. Ledakan. Penuhi harapan Anda. Suatu kekuatan cahaya bergulir keluar. Kebenaran mendalam tertinggi, Dewa Raja Cahaya. Di kerajaan cahaya, seorang raja dewa dengan sembilan pasang sayap di punggungnya, memegang pedang cahaya, merobek kegelapan, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Desir. Momen berikutnya. Qin Fei Yang membuka matanya dan menatap sepuluh raja binatang teratas. Raja dewa cerah melangkah maju, pedang dewa cerah meledak dengan kekuatan dunia, menggulung ribuan pedang ki, dan menebas sepuluh raja binatang teratas. Hukum cahaya itu tertinggi dan mendalam. Bahkan hukum surga pun tidak ada. Beraninya kau menyerang kami. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Sepuluh raja binatang teratas melirik Qin Fei Yang dengan jijik. Makna yang agung dan mendalam datang dan pedang cahaya itu hancur berkeping-keping. Raja cahaya pun musnah di kehampaan di tempat. Kamulah yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Entahlah, dari mana kau meminjam keberanian untuk menjerat kami. Dan sudah terjerat selama berhari-hari. Qin Fei Yang tiba-tiba bangkit dan melangkah ke langit. Kamu ingin mati. Sepuluh raja binatang itu sangat marah. Berlari sendirian dan menghadapi sepuluh raja binatang teratas sendirian. Beraninya kau membenci mereka. Tak termaafkan. Ledakan. Makna tertinggi dari langit, membawa hukum surga, membunuh Qin Fei Yang. Hancurkan mereka semua. Qin Fei Yang berbisik. Tiga ribu inkarnasi muncul dalam sekejap. Aura yang mengerikan meletus. Namun dalam sekejap, semua makna tertinggi dihancurkan oleh tiga ribu inkarnasi. Lalu tiga ribu inkarnasi menyerbu, menahan sepuluh raja binatang, dan memukuli mereka dengan keras. Yin Long segera mengingatkan, Saudaraku, jangan bunuh mereka. Jika aku ingat dengan benar, sepertinya ada misteri hukum di sarang lama kedua raja binatang buas itu. Kebaikan. Qin Fei Yang menatap Yin Long. Itu seharusnya tidak salah. Naga perak menggelengkan kepalanya. Lalu apakah kamu tahu sarang mereka? Qin Fei Yang bertanya. Tahu. Naga perak mengangguk. Kalau begitu, kau bisa bawa kami ke sana. Untuk apa kau menahan mereka? Qin Fei Yang terdiam. Kebaikan. Yin Long tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya tiba-tiba, mengangguk dan berkata, ya, tidak perlu menyimpannya sama sekali. Melihat kepalaku, dipukuli olehmu membuatku sedikit lesu. Ia menatap Qin Fei Yang dengan penuh kebencian. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Tampaknya pada saat itu, sungguh terlalu sulit untuk memukul kepala orang itu. Apakah kamu masih sombong sekarang? Sudah ku bilang pada kalian semua, jangan memprovokasi kami. Karena di sini, ada orang yang tidak bisa diprovokasi. Yin Long kemudian melihat ke sepuluh raja binatang teratas dan tertawa. Kemarahan yang membara dalam hatiku selama beberapa hari ini akhirnya dapat terlampiaskan. Segera. Sepuluh raja binatang teratas memercikkan darah ke langit, dan jiwa mereka dimusnahkan. Qin Fei Yang mendarat di geladak, menatap Yin Long dan berkata sambil tersenyum, cari misterinya. Terima kasih sudah menonton!